24 jam ya Pak Untuk Kang Asep 24 jam per 1 jam Saya janjian ya Ini untuk Kang Asep nih Ini saya baru temukan Fasilitator yang Seperti ini Yang saya anggap mahluk pelangka dan aneh Tapi 24 jam Aduh hebat benar luar biasa Untuk Kang Asep nih Pak Nasir Pak Nasir Terima kasih banyak Pak Yastin Selamat menemani teman-teman termasuk kami Dari Direktorat dan Sub-DPI SDLB Kemudian Bapak Ibu semua Baik GPI maupun pengawas Yang telah hadir yang telah bergabung Di Zoom ini Maupun sebelumnya Kami ucapkan terima kasih Atas partisipasi dan Apa namanya Konsekensinya Bapak Ibu tetap Menjalankan tugas ini Melanjutkan Walaupun Daring Atau luring Bapak Ibu tetap Menjalankan tugas Kemudian Informasi Bapak Ibu semua Baru saja Di Subdit SD itu Pergantian pimpinan Jadi Kasudit kita Pak Imam Bukhari Di Rolling Atau dimutasi Ke Direktorat KSKK Madrasah Kasudit Kesiswaan KSKK Pukar dengan Ibu Nanik Pujastuti Sebetulnya Bu Nanik juga Alumni PAI Tapi hanya Lebih kurang setahun Atau dua tahun Di PAI Di Subdit TK Pau Itu zamannya Bu Riah Pak Kasuditnya Dan sekarang Beliau kembali lagi Ke PAI Jadi Kasudit PAI SD SD LB Jadi bukan orang Baru Orang Lama Di Sinai Stok lama Beliau Hanya saja Mungkin nanti Dengan Bapak Ibu Belum Begitu ketemu Kenal Tetapi Beliau Pak Kamal Beliau Bu Kasudit ini Tinggal di Pertanian Ya Allah Di ini Di belakang Kalau gak salah Di belakang Indomaret Apa gitu Rumahnya Oh Tinggal nomor Berapa Pak Nasir Nah saya Belum tahu Saya dengar Dengar begitu Tapi beliau Di pertanian Jadi tetangganya Pak Kamal Satu komplek Bapak Ibu Yang saya hormati Pagi hari ini Sesuai dengan Agenda dan Jadwal kita Istilahnya itu Meninaklanjuti Atau melanjutkan Tugas kita Yang Kemarin Ketemu di Jogja Untuk Melanjutkan Mungkin Juga Merevaluasi Progres Sudah sampai Dimana Dua Dari Grup Atau Kelompok Baik itu Dari Kurikulum Kelompok Kurikulum Maupun Pembelajaran Nah mungkin Dari Dua Kelompok Ini Kami Kita Untuk Mendengarkan Sampai Dimana Progres Nanti Kita Evaluasi Kita Ini Kritisi Bersama Atau Masukan Bersama-sama Sehingga Nanti Berharap Kami Juga Di Subdit SD Sedang Merancang Dan Menyiapkan Pertemuan Berikutnya Secara Luring Mudah-mudahan Dalam Waktu Tidak Terlalu Lama Mungkin Juga Masih Dalam Bulan Puasa Ini Kami Rencanakan Kemarin Saya Di Subdit SD itu Dengan Pak Dan Bu Cucum Merencanakan Mungkin Sekitar Tanggal 7 Atau 8 April Kita Pertemuannya Secara Luring Tempatnya Belum Tahu Kita Baru Rencanakan Nanti Kita Laporkan Lapor dulu Ke Bu Kasudit Untuk Rencana Kegiatan Yang Ini Nanti Tetap Kita Tempelkan Dengan Kegiatan Yang Lain Karena Kata Pak Kasudit Dulu Kalau Mau Khususus Itu Tidak Kita Belum Punya Anggaran Itu Oleh Karena Selamat Bergabung Pak Anam Selamat Bergabung Oleh Karena Itu Kami Tetap Berharu Pada Bapak Ibu Semua Walaupun Ini Luring Ini Tapi Tetap Kita Semangat Untuk Menyelesaikan Semua Yang Di Amanah Kepada Kita Terutama Proses Proses Terjadinya Atau Terjipnya Instrumen Ini Mulai Dari TOC Dan Lain Sebagainya Mungkin Nanti Apakah Hari Ini Kita Sudah Melihat Indikator Atau Variable Untuk Menuju Kepada Butir Instrumen Saya Juga Belum Tahu Nanti Kita Dengarkan Dua Grup Ini Untuk Menyampaikan Progres Yang Telah Dilakukan Yang Telah Dilaksanakan Di Grup Masing Oleh Karena Itu Kami Mungkin Sebelum Kita Mulai Acara Atau Apa Namanya Presentasi Dari Masing-masing Grup Mari kita Awali Zoom Ini Dengan Sama-sama Membaca Basmalah Bismillah 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 Ar-Rahim Ar-Rahim Kemudahan Pertemuan Kita Ini Dengan Basmalah Tadi Allah Berikan Kelancaran Dan Kemudahan Untuk Menyelesaikan Atau Untuk Memaksanakan Amanah Ini Untuk Selanjutnya Kami Mungkin Juga Sepata Dua Kepata Kata Dari Tim Inovasi Dulu Dari Pak Justin Atau Pak Pak Anam Mari Kami Persilahkan Antara Berdua Tim Inovasi Yang Mau Menyampaikan Beberapa Hal Atau Sedikit Arahan Sebentar Sebelum Presentasi Dari Bapak Ibu Silahkan Dari Tim Inovasi Pak Anam Atau Pak Justin Oke Baik Nanti Mungkin Ditambahin Oleh Mas Anam Assalamualaikum Wabarakatuh Bapak Ibu Sehat Selamat Berpuasa Pertama Pak Nasir Dan Teman-teman Semua Saya Apresiasi Karena Tim Ini Spiritnya Tidak Goyang Masih Tetap Kuat Dan Kian Dinamis Kenapa Saya Katakan Demikian Ada Beberapa Indikator Yang Saya Lihat Pertama Sudah Ada Tindak Lanjut Dari Teman-teman Melalui Meeting Zoom Online Kemudian Ada Beberapa Perbaikan Upaya Untuk Komitmen Untuk Ini Nindak Lanjutin Ini Pak Nasir Pasca Workshop Kita Nanti Apa Dan Bagaimana Nanti Mungkin Mungkin Teman-Teman Teman-Teman Akan Menyampaikannya Nah Yang Kedua Yang Seguh Saya Lihat Kenapa Ini Kian Dinamis Dari Grup Juga Kelihatan Sekali Dinamika Komunikasi Hal-hal Yang Ringan Maupun Hal-hal Yang Berat Nah Itu Beberapa Indikator Yang Saya Lihat Sudah Cukup Kian Ini Ekspansif Nah Dari Inovasi Pak Nasir Kenapa Saya Apa Namanya Juga Ini Bersemangat Pertama Secara Apa Namanya Dari Kantor Sendiri Memang Saya Diamanatkan Untuk Tetap Apa Selalu Berusaha Untuk Mendampingi Dan Tetap Terus Sampai Apa Namanya Sampai Ini Meskipun Nanti Kerja Mandiri Tetap Akan Selalu Menjadi Penekanan Karena Kita Berharap Bahwa Nanti Tim Ini Akan Menjadi Think Tank Pak Nasir Mungkin Ingat Waktu Kita Meeting Pertama Kali Saya Sampaikan Bahwa Tim Ini Akan Menjadi Tim Think Tank Nah Pemikir Dan Menjadi Dapurnya Dari Ini Bahkan Menjadi Tim Penrobos Atau Inisiator Nanti Mungkin Di Tingkat Kasudit Kasudit Yang Lain Sehingga Nanti Dia Menjadi Contoh Dan Bahkan Menjadi Referensi Untuk Kasudit Yang Subit Yang Lain Tentu Perjalanan Kita Masih Panjang Dan Saya Kira Kita Sudah Memulai Dengan Sangat Positif Saya Saya Melihatnya Ada Dari Hasil Formulasi Teman-teman Untuk TOC Maupun Kerangka Hasil Sejauh Ini Memang Mungkin Masih Ada Beberapa Perbaikan Tetapi Apa Namanya Saya Melihatnya Dalam Waktu Dua Hari Teman-teman Sudah Bisa Merumuskan Dan Saya Menangkap Kesan Bahwa Teman-teman Betul-betul Sudah Jauh Dari Ekspetasi Saya Sebelumnya Nah Ini Tinggal Kita Kembangkan Nah Hal Lain Yang Kenapa Saya Bilang Dinamis Dan Progresif Itu Terlihat Dari Usulan Beberapa Dari Bu Indung Sempat Menyampaikan Gimana Kalau Ini Digabungkan Kalau Program Kurikulum Dan Pembelajaran Itu Nanti Instrumennya Disatukan Nah Secara Teknis Itu Tidak Masalah Dan Itu Memungkinkan Nah Ada Aspek Yang Lain Yang Mungkin Kita Pertimbangkan Itu Adalah Demi Efisiensi Dan Juga Ini Sangat Lintas Program Nah Karena Itu Perlu Memang Kita Melihat Kemungkinan Untuk Digabungkan Nah Terutama Di Aspek Instrumen Nah Kalau TOC Dan Kerangka Hasil Biarkan Itu Seperti Adanya Mungkin Nanti Ada Beberapa Revisi Dari Teman Tapi Setidaknya Menjadi Kerangka Pikir Saja Buat Teman Ketika Mengembangkan Mengembangkan Variable Maupun Nanti Tertuang Di Dalam Instrumen Sehingga Saya Membayangkan Di tahap Awal Akan Ada Satu Instrumen Representatif Yang Nanti Bisa Memuat Dua Aspek Itu Atau Dua Program Dimaksud Bahkan Mungkin Bisa Ditambahkan Dengan Program Atau Amanah Saya Ingat Itu Kan Ada Enam Di Panasir Ada Enam Amanah Yang Nah Itu Bisa Dipertimbangkan Sambil Kita Menyesuaikan TOC Baik Di Kurikulum Maupun Di Proses Membelajaran Saya Kira Ide Dari Bu Inung Dan Teman-teman Ini Perlu Positif Dan Saya Kira Ini Akan Terus Membuat Kita Menjadi Lebih Semangat Untuk Kemudian Mengembangkan Nah Saya Tadi Juga Sampaikan Bahwa Perjalanan Kita Baru Masih Panjang Tapi Saya Senang Sekali Karena Pak Nasir Dan Teman-teman Di Subdit Itu Merencanakan Akan Ada Follow-up Konkret Nanti Saya Membayangkan Follow-up Ini Nanti Akan Lebih Besar Dentumannya Daripada Yang Kemarin Di Jogja Sudah Makin Lebih Konkret Makin Lebih Jelas Dan Outputnya Nanti Akan Terlihat Tentu Itu Melalui Proses-proses Seperti Ini Yang Teman-teman Lakukan Mulai Memperbaiki TOC Memperbaiki Kerangka Hasil Dan Kemudian Mengembangkan Variable Variable Nah Teman-teman Di Pelajaran Kemarin Sudah Mulai Pak Kang Asep Sudah Mulai Membuat Satu Contoh Dua Contoh Yang Nanti Akan Terus Dikembangkan Nanti Akan Dilaporkan Oleh Kang Asep Nah Saya Ingin Kembali Lagi Sedikit Menyinggung Tentang Konsep Dasar Dari TOC Dan Kerangka Hasil Mungkin Untuk Sekedar Refresor Aja Supaya Nanti Bisa Melihat Apa sih Relevansinya Dengan TOC Dan Bagaimana TOC Akan Menjadi Semacam Kerangka Pikir Nah Kalau Bapak Ibu Ingat TOC Kita Itu kan Aspek Utamanya Itu adalah Berbasis Hasil Dimana Kita Akan Lebih Banyak Mengangkat Atau Menemukan Nanti Dalam Proses Monitoring Itu adalah Aspek Hasilnya Result Basenya Tentu Tidak Melupakan Prosesnya Dan Inputnya Karena Aspek MNI Itu kan Ada Dua Hal Yang Melekat Monitoring Dan Itu yang Menjadi Penekanan Penting Dan Sangat Strategis Nanti Di dalam Proses Pengembangan ATOC Terkait Dengan Kerangka Hasil Saya Berharap Mudah-mudahan Nanti Akan Terus Dikembangkan Dari Empat Komponen Dari Empat Aspek Itu Nanti Akan Dikembangkan Lagi Diperluas Menjadi Dengan Menambahkan Beberapa Aspek Lain Selain Nanti Mungkin Membahas Tentang Variablenya Maupun Subvariable Untuk Menjembatani Proses Pengembangan Instrumen Tapi Nanti Mungkin Sudah Mulai Dipikirkan Tentang Targetnya Apa Kemudian Database Lainnya Nanti Seperti Apa Yang Sehingga Nanti Akan Bisa Melihat Apa Ya Pembeda Atau Bisa Melihat Hasil Dengan Jelas Nanti Terus Kemudian Juga Waktunya Kapan Kita Mengumpulkan Data Siapa Yang Bertanggung Jawab Siapa Yang Akan Mengumpulkan Data Itu Nanti Akan Menjadi Terang Menjadi Benerang Nanti Di Dalam Meeting Atau Offline Kita Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Nasir Kalau Saya Menarik Mencoba Membuat Siklus Ini Tahapan Yang Sudah Dicapai Berdasarkan Saya Coba Mengacu Kepada Beberapa Referensi Salah Satu Yang Mungkin Agak Kuat Itu Adalah Bahwa Pertama Kita Sudah Berhasil Membuat Scoping Framework Dimana Sudah Mengembangkan Draft Teori TOC Dan Kemudian Ada Pertanyaan Monitoring Ada Pertanyaan Evaluasi Termasuk Pertanyaan Evaluasi Sebetulnya Di Dalamnya Nah Ini Tahapan Ini Adalah Tahapan Konseptual Yang Sangat Mendasar Dan Sudah Satu Fase Yang Lebih Konkret Ketika Kita Mulai Merumuskan Jembatan Menuju Instrumen Nah Itu Variable-variable Nanti Yang Akan Teman-teman Lanjutkan Dan Lengkapi Nah Ini Yang Nanti Akan Disampaikan Teman-teman Nah Berikutnya Bayangkan Saya Nanti Di Dalam Meeting Online Itu Kita Akan Mencoba Untuk Apa Namanya Mengembangkan Apa Yang Disebut Monitoring Plan Atau Monitoring And Evaluation Plan Nah Itu Rencana-rencana Yang Sedikit Lebih Konkret Tetapi Akan Lebih Simple Setelah Nanti Teman-teman Apa Namanya Berhasil Mengembangkan Variable-variable Apa Yang Nanti Akan Masuk Di Dalam Instrumen Maupun Sub Variable Nah Di Dalam Meeting Itu Juga Nanti Mungkin Kita Akan Mencoba Untuk Apa Mengembangkan Instrumen Yang Nanti Akan Menjadi Paket Dari Perencanaan Monitoring Dan Nanti Selanjutnya Kita Akan Juga Mungkin Memikirkan Tentang Perencanaan Untuk Bagaimana Data Collection Dan Manajemen Nah Kemudian Nanti Langkah Berikutnya Itu Adalah Analisis Dan Sintesis Mungkin Akan Satu Paket Nah Dan Itu Bisa Proses Online Saja Sehingga Nanti Tetap Terus Dinamis Interaktif Dan Kemudian Nanti Tahapan Berikutnya Itu Sampai Kepada Reporting Dan Diseminasi Nah Itu Siklus Dasar Kalau Teman-teman Ingat Kembali Di Workshop Awal Ketika Saya Menyampaikan Presentasi Di Hari Pertama Nah Proses-proses Ini Kita Akan Coba Lewati Karena Ini Menjadi Satu Siklus Dasar Dari MNI Itu Sendiri Atau Monitoring Evaluasi Nah Kami Dari Inovasi Secara Prinsip Kami Akan Berusaha Sedapat Mungkin Saya Akan Mencoba Sedapat Mungkin Meluangkan Waktu Sebisa Saya Semampu Saya Maupun Mas Anam Untuk Bisa Mendampingi Karena Selain Amanah Dari Kantor Yang Berkomitmen Untuk Support Teman-teman Kemenang Saya Sendiri Tuga Ingin Belajar Lebih Jauh Ada Beberapa Buku Yang Coba Saya Baca Untuk Kemudian Saya Tahu Nanti Ada Pertanyaan Dari Bu Mami Bu Inung Kang Aseb Dan Teman-teman Yang Bang Zainal Juga Yang Sempat Ini Jadi Itu Membuat Saya Menjadi Lebih Siap Untuk Support Teman-teman Saya Tahu Disini Teman-teman Sangat Smart Menurut Saya Saya Baru Jumpahin Saya Hanya Menggunakan Waktu Yang Sangat Sedikit Tetapi Dengan Mudah Teman-teman Angkap Dan Mampu Kemudian Memberikan Respon Dan Jangan Lupa Banyak Pertanyaan Yang Sebetulnya Membuat Saya Agak Sedikit Hati-hati Untuk Menjawab Karena Saya Punya Pengalaman Relatif Terbatas Tetapi Saya Berusaha Sedapat Mungkin Bisa Mengimbangi Dan Memfasilitasi Proses Ini Tidak Bisa Menjadi Narasumber Karena Narasumber Itu Seseorang Yang Dianggap Ini Tapi Saya Sedapat Mungkin Akan Berusaha Nah Itu Kenapa Saya Mencoba Untuk Selalu Support Sebisa Semampu Saya Di Selah-selah Waktu Yang Memungkinkan Untuk Saya Bisa Ini Nah Itu Pan Nasir Dan Teman-teman Gambaran Umum Nanti Progres Teknisnya Seperti Apa Silahkan Nanti Kang Asep Mewakili Program Pembelajaran Ataupun Bu Inung Mewakili Tim Kurikulum Untuk Nanti Bisa Menyampaikan Sejauh Mana Progres Dan Silahkan Ditangkapi Itu Sementara Dari Saya Terlalu Banyak Bicara Terima kasih Pak Yasin Sudah Menyampaikan Beberapa Hal Dan Mungkin Evaluasi Secara Spontan Dalam Hal Terkait Dengan Perkembangan Atau Dinamika Kelompok Ini Atau Tim-tim Yang Ada Yaitu Kurikulum Dan Pembelajaran Ini Informasinya Sudah Jauh Melangkah Dan Melompat Meloncat Sudah Jauh Langkahnya Mudah-mudahan Apa yang Telah Dilaksanakan Sudah Dilakukan Oleh Teman-teman Semua Menjadi Hal Yang Positif Bagi Perkembangan PAI Kedepan Oke Selanjutnya Apakah Pak Anam Masih Bergabung Ada Ijin Pak Masih Ditepeki Katanya Kalau Ijin Berarti Kita Mulai Saja Untuk Teman Kelompok Yang Mempresentasikan Atau Progres Melaporkan Atau Menyampaikan Kepada Kita Nanti Kita Sama-sama Kalau Waktunya Mencukupi Mungkin Bisa Masukkan Dari Teman-teman Dari Atau Dari Kurikulum Masing-masing Kelompok Atau Dari Pak Jastin Sendiri Untuk Berikan Masukan Atau Apa Gitu Kemudian Nanti Terakhir Mungkin Dievaluasi Atau Dikan oleh Pak Jastin Untuk Menanggapinya Oleh 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 Itu Mari Kita Mulai Dari Siapa Yang Mau Duluan Saya Harus Bijak Ini Kalau Mau Ini Mungkin Pebelajaran Dulu Sekarang Hirarkis Atau Mau Kurikulum Juga Boleh Juga Kalau Begitu Mau Dari Yang Umum Apa Yang Khusus Dulu Biasanya Yang Umum Dulu Mungkin Biasanya Yang Umum Dulu Kurikulum Dulu Silahkan Bu Inung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Yang Saya Hormati Pak Nasir Dari Subdit Pak Ipadat SD Dan SDLB Pak Justin Pak Anam Dan Teman-teman Yang Hebat Semuanya Yang Saya Cintai Alhamdulillah Pagi hari Ini Kita Akhirnya Bisa Bertemu Meskipun Virtual Secara Virtual Saya Juga Bangga Kepada Teman-teman Terhadap Teman-teman Yang Luar Biasa Semangatnya Dan Diminta Kapanpun Selalu Siap Ini Artinya Tim Yang Betul-betul Solid Kemudian Ini Karena Sebetulnya Zoom ini Sudah Disetting Walaupun Bukan Kost Bisa Presentasi Bisa Share Screen Saya Mau Menawarkan Dulu Pada Teman-teman Siapa Yang Mau Share Screen Atau Mau Menyampaikan Pertama Pak Pak Sihono Yang Kemarin Pak Sihono Share Share Screen Pak Sihono Tadi Bilang Pak Sihono Pak Pake HP Udah Kalau Begitu Baik Saya Share Screen Saya Mungkin Mengawali Dulu Waktu Kita Mungkin Tidak Banyak Karena Teman-teman Banyak Yang Sudah Punya Agenda Baik Baik Teman-teman Nanti Boleh Menyambung Mbak Mami Pak Kamal Kemudian Pak Pat Mbak Endah Dan Yang Lainnya Pak Sihono Saya Mengawali Dulu Jadi Kemarin Sebagaimana Tindak Lanjut Yang Ada Di Cokro PR Kita Tinggal Memetakan Dari Indikator Menjadi Variable Dan Sub Variable Karena Kami Kebagian Di Kurikulum Kemarin Ada Beberapa Masukan Yang Sudah Berusaha Di Perbaiki Dari Teman-teman Pada Saat Kita Pleno Di Cokro Dan Kami Sudah Berusaha Untuk Memetakan Untuk Untuk Mengurai Dari Indikator Menjadi Variable Dan Sub Variable Yang Pertama Kemarin Dari Pertanyaan Monitoring Apa Saja Perubahan Ekosistem Atau Lingkungan Belajar Yang Sudah Terjadi Dan Mendorong Terwujudnya Profil Pelajar Pancasila Yang Moderat Jadi Disini Kemarin Walaupun Sudah Ada Usulan Dari Prof Munjid Tentang Apa Itu Tentang Ya Ada Apakah Nanti Ada Penggabungan Gitu Ya Dengan Kalimat Walaupun Substansinya Sama Sebetulnya Substansinya Sama Mungkin Lebih pada Keindahan Kalimat Dan Kemungkinan Multi Perception Nya Tetapi Kami Sudah Berusaha Ini Dengan Pertanyaan Monitoring Itu Yang Berindikatorkan Berapa Persen Perubahan Ekosistem Atau Lingkungan Belajar Di Sekolah Yang Mendorong Terwujudnya Profile Pelajar Pancasila Disini Berarti Lebih pada Karena Ini Pertanyaannya Berapa Persen Perubahan Sehingga Ada Variable Macam Perubahannya Apa Saja Variable Yang Pertama Yang Kedua Ekosistem Mana Yang Berubah Jadi Ada Dua Variable Disini Dan Variable Yang Pertama Akan Dipecah Menjadi Sub Variable Nanti Akan Muncul Pada Pertanyaan Perubahan Yang Menunjukkan Jawaban Tutur Kata Kemudian Super Variable Yang Kedua Perubahan Tingkah Laku Atau Sikap Ini Kalau Kita Memetakannya Pada Apa Namanya Pada Kegiatannya Pada Macam Kegiatannya Perubahan Apa Kemudian Variable Yang Kedua Ekosistem Mana Yang Berubah Nah Ekosistem Mana Yang Berubah Ini Bisa Disini Person Atau Human Berarti Ada Sub Variable Yang Pertama Adalah Peran Serta Siswa Berarti Disini Siswanya Siswa Yang Akan Berubah Peran Serta Siswa Yang Menuju Pada Perubahan Jadi Sejauh Mana Ekosistem Dari Unsur Siswa Yang Mengalami Perubahan Kemudian Yang Kedua Peran Serta Guru Yang Menuju Perubahan Jadi Sejauh Mana Nanti Guru Sebagai Ekosistem Dia Melakukan Perubahan Perubahan Menuju Keterbentuknya Pelajar Pancasila Dan Moderat Begitu Kemudian Yang Berikutnya Peran Serta Tenaga Kependidikan Disini Karyawan Sekolah Dan Orang Orang Yang Ada Di Sekolah Ada TU Ada Mungkin Di Situ Pak Cleaning Service Dan Dan Sebagainya Yang Termasuk Dalam Tenaga Kependidikan Yang Menuju Kepada Perubahan Kemudian Ekosistem Yang Berikutnya Termasuk Unsur Tempat Belajar Tempat Belajar Karena Lingkungan Ekosistem Itu Dibangun Selain Oleh Person Manusia SDM Juga Tempat Tempat Belajar Tempat Belajar Ini Bisa Di Dalam Kelas Bisa Di Luar Kelas Maksudnya Bisa Di Luar Kelas Kemudian Variable Yang Berikutnya Tadi Variable Ekosistem Yang Berubah Variable Yang Ketiga Perubahan Menuju Profil Pelajar Pantasila Yang Menerapkan Dimensi P3 Profil Pelajar Pantasila Sebentar Ini kok Sudah Beda Lagi Kayaknya Oh Ya Masih Variable Yang Ketiga Masih Sudah Betul Jadi Perubahan Yang Menuju Pada P3 Profil Pelajar Pantasila Ini Kalau Kita Pecah Menjadi Subvariable Yaitu Perubahan Menuju Salah Satu Karena Tadi Di Variable Belum Nampak Dimensi Dimensinya Tapi Subvariable Harus Sudah Nampak Maka Subvariable Dipecahkan Kalau Profil Pelajar Pantasila Berarti Ada Enam Di Sini Baru Dituliskan Perubahan Menuju Salah Satu Dari Enam Dimensi Dari P3 P3 Tetapi Nanti Di Instrumen Mestinya Ini Muncul Di Instrumen Muncul Satu Apakah Di Antara Ke Enam Itu Ada Yang Sudah Diterapkan Sehingga Menuju Kepada Perubahan Begitu Kemudian Terkait Dengan Pelajar Moderat Berarti Subvariable Perubahan Menuju Salah Satu Dari Sembilan Nilai Moderasi Beragama Jadi Nanti Di Pertanyaan Di Item Instrumen Paling Tidak Muncul Misalnya Apakah Sudah Ada Perubahan Dalam Sikap Tawasut Satu Satu Kan Tidak Mungkin Tidak Semuanya Tidak Sembilan Akan Ter Ini Semua Akan Disitu Menjadi Agen Perubahan Tetapi Bisa Saja Hanya Satu Dua Atau Tiga Begitu Nah Kemudian Berikutnya Ada yang Mau Menyampaikan Atau Masih Saya Lanjut Lanjut Oke Oke Baik Kemudian Pada Variable Berikutnya Pada Indikator Berikutnya Indikator Berikutnya Sampai Sejauh Mana Kurikulum Atau Pembelajaran PAI Yang Sudah Mengintegrasikan Nilai-nilai MB Moderasi Beragama Turut Mendorong Perubahan Positif Ekosistem Atau Lingkungan Belajar Siswa Belajar Sekolah Nah ini Mungkin Nanti Di sini Ada irisan Dengan Tim Pembelajaran Di sini Tetapi Kalau di Pembelajaran Mestinya Lebih Detail Di sini Sampai Sejauh Mana Kurikulum Nah Maka dari itu Variable Yang Indikator Indikator Yang Didapatkan Dari pertanyaan Itu Tadi Nilai Moderasi Beragama Yang Mana Yang Diinsersi Kedalam Struktur Intra Kurikuler Dan P5 Karena Struktur Kurikulum Ada Dua Yaitu Intra Dan Project Maka Di sini Indikatornya Adalah Nilai Moderasi Yang Mana Yang Diinsersi Ke Intra Dan Juga Ke P5 Project Atau Kurikulernya Nah Sehingga Dari Indikator Ini Muncullah Variable Yang Pertama Nilai Moderasi Beragama Yang Diinsersi Kedalam MAPEL PAI Nilai Moderasi Beragama Karena Variable Di sini Masih Masih Seperti Ini Kemudian Variable Yang Kedua Nilai Moderasi Beragama Yang Mana Yang Diinsersi Ke P5 Nah Dari Variable Ke Satu Tadi Maka Muncul Atau Bisa Diurai Menjadi Subvariable Nilai Apa Saja Dari Sembilan Nilai Moderasi Beragama Yang Diinsersi Kedalam MAPEL PAI Nah Ini Juga Sama Dengan Yang Tadi Nanti Di Instrumen Tentunya Akan Muncul Dari Sembilan Itu Yang Mana Pertanyaannya Bisa Jadi Ada Sembilan Apakah Nilai Tawasut Sudah Diinsersi Blah 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 Begitu Atau Nanti Model Pertanyaannya Seperti Apa Tapi Disini Akan Mencakup Sembilan Subvariable Itu Itu Tadi Kemudian Dari Variable Yang Kedua Maka Bisa Diurai Menjadi Subvariable Nilai Apa Saja Dari Sembilan Moderasi Beragama Yang Diinsersi Ke P5 Seperti Itu Nah Ini Kita Sudah Sampai Pada Dua Indikator Indikator Yang Ketiga Indikator Yang Ketiga Berapa Persen Perubahan Ekosistem Di Lingkungan Belajar Di Sekolah Yang Mendorong Terwujudnya Pelajar Yang Moderat Nah Ini Juga Berapa Persen Perubahan Berapa Persen Perubahan Disini Muncul Ini Karena Memang Bahasannya Sedang Kita Membahas Tentang P5 Struktur Kurikulum Jadi Hampir Sama Dengan Yang Atas Di Variable Pun Macam Perubahannya Macam Perubahannya Itu Yang Seperti Apa Maka Dari Itu Variable Yang Pertama Itu Macam Perubahannya Apa Kemudian Macam Perubahan Yang Kedua Eko Sama Seperti Tadi Biar Singkat Variable Di Sini Perubahannya Itu Akan Muncul Pada Sub Variable Yaitu Yang Pertama Perubahan Tutur Kata Nah Sub Variable Yang Kedua Perubahan Tingkah Laku Jadi Nanti Dalam Instrumen Itu Gambarannya Akan Ada Pertanyaan Apakah Ada Perubahan Misalnya Dalam Tutur Kata Kemudian Pada Pertanyaan Berikutnya Apakah Ada Perubahan Di Tingkah Lakunya Ini Yang Tergambar Dalam Sub Variable Yang Nantinya Akan Menjadi Item Instrument Kemudian Pada Variable Yang Kedua Ekosistem Mana Yang Berubah Nah Ini Bisa Diurai Menjadi Sub Variable Peran Serta Siswa Yang Menuju Ke Perubahan Kemudian Peran Serta Guru Peran Serta Tenaga Kependidikan Seperti Tadi Dan Tempat Belajar Tempat Belajar Misalnya Nanti Pada Pertanyaannya Itu Tempat Belajar Itu Kalau Di Dalam Kelas Suasana Di Dalam Kelas Yang Memungkinkan Di Situ Terjadi Sebuah Perubahan Misalnya Ada Poster Poster Demikian Pula Di Luar Kelas Bisa Saja Nanti Ada Poster Poster Yang Menggambarkan Tentang Perubahan Menuju Ke P5 Atau Moderat Oke Untuk Indikator Yang Keempat Berapa Persen Penurunan Angka Kasus Intoleransi Dan Bullying Di Sekolah Nah Ini Akan Muncul Pada Variable Ini Bisa Dipecah Menjadi Variable Yang Pertama Adalah Tingkat Pemahaman Terhadap Intoleransi Dan Bullying Tingkat Pemahaman Kemudian Nanti Yang Kedua Yaitu Penyebab Intoleransi Dan Bullying Di Sekolah Variable Yang Pertama Ini Akan Diurekan Atau Dipecah Menjadi Subvariable Tingkat Pemahaman Siswa Terhadap Intoleransi Dan Bullying Di Sekolah Nah Sebetulnya Ini Kemarin Sudah Sudah Dalam Pembahasan Pada Saat Diskusi Karena Di Sini Ada Intoleransi Dan Bullying Tadinya Mau Kami Pecah Karena Variable Itu Kan Biasanya Sudah Spesifik Ada Variable Intoleransi Ada Variable Bullying Tetapi Kemudian Kemarin Ini Disepakati Disini Masih Digabung Tapi Nanti Di Instrumen Dipisah Begitu Jadi Nanti Kami Mengharap Masukan Apakah Tetap Di Variable Ini Tetap Dipisah Intoleransi Dan Bullying Karena Memang Dua-duanya Sama-sama Variable Intoleransi Dengan Bullying Kan Ada Spesifikasi Jadi Mestinya Memang Dipisah Nanti Mohon Masukan Dari Teman-teman Yang Berikutnya Subvariable Berikutnya Tingkat Pemahaman Guru Terhadap Intoleransi Dan Bullying Ini Ini Sama Sama Seperti Tadi Tingkat Pemahaman Intoleransinya Seperti Apa Tingkat Pemahaman Bullying Seperti Apa Ini Variable Tersendiri Sebetulnya Kemudian Yang Berikutnya Subvariable Tingkat Pemahaman Kepala Sekolah Terhadap Intoleransi Dan Bullying Kemudian Pada Variable Yang Kedua Yaitu Penyebab Intoleransi Dan Bullying Ini Diurekan Lagi Menjadi Subvariable Yang Pertama Adalah Penyebab Siswa Melakukan Intoleransi Dan Bullying Di Sekolah Ini Juga Nanti Akan Ada Muncul Dalam Instrumen Itu Mana Yang Termasuk Penyebab Dalam Dalam Kategori Intoleransi Dan Penyebab Yang Termasuk Dalam Kategori Bullying Nah Yang Berikutnya Penyebab Guru Melakukan Intoleransi Di Sekolah Nah Ini Juga Sebetulnya Disini Ini Kalau Di Atas Itu Intoleransi Dan Bullying Disini Intoleransi Di Sekolah Atau Mungkin Kemarin Pak Sikurang Biar Konsisten Saya Tambahin Saja Disini Dan Bullying Ya Pengetikan Saja Oke Ini Biar Konsisten Kemudian Penyebab Kepala Sekolah Melakukan Intoleransi Bullying Ini Sempat Terhenyak Di Awal Masa Sibu Inong Ada Kepala Sekolah Melakukan Intoleransi Dan Bullying Tapi Dalam Faktanya Banyak Terjadi Terjadi Seperti Itu Nanti Di Instrumen Baru Kita Bisa Bisa Mengetahui Secara Nyata Oh Ya Ternyata Bisa Saja Kepala Sekolah Sebagai Top Manager Sebagai Top Leader Ternyata Bisa Saja Melakukan Itu Oke Baik Variable Yang Ketiga Pelaku Intoleransi Dan Bullying Di Sekolah Nah Kalau Tadi Penyebabnya Sekarang Lebih Pada Pelakunya Pelakunya Siswa Yang Melakukan Jadi Nanti Dalam Instrumen Kira-kira Pertanyaannya Siapakah Yang Melakukan Intoleransi Siapakah Yang Melakukan Bullying Nah Ini Siswa Kemudian Guru Baik Intoleransi Maupun Bullying Ini Juga Kemudian Yang Berikutnya Yang Termasuk Pada Variable Tempat Kalau Tadi Penyebab Kemudian Pelakunya Sekarang Variable Tempatnya Tempat Intoleransi Dan Bullying Yang Sering Dilakukan Di Sekolah Tempat Siswa Melakukan Ini Di Dalam Kelas Apa Di Luar Kelas Apapada Saat Mereka Kumpul Kumpul Dalam Pegiatan Umum Sekolah Kemudian Tempat Guru Melakukan Intoleransi Apakah Ini Di Kelas Atau Kalau Sekarang Karena Digital Apakah Melalui Tulisan Tulisan Whatsapp Atau Di Classroom Atau Di Mana Guru Kemudian Tempat Kepala Sekolah Melakukan Intoleransi Dan Bullying Ini Lebih Luas Lagi Apakah Di Dalam Sekolah Atau Mungkin Di Luar Sekolah Ketika Kepala Sekolah Mungkin Memiliki Statement Di Luar Sekolah Mungkin Di Media Masa Dan Seterusnya Ini Sangat Luas Nah Kemudian Indikator Berikutnya Berapa Persen Siswa Guru Dan Kepala Sekolah Yang Memahami Nilai-nilai Moderasi Beragama Ini Muncul Variable Dari Indikator Ini Tingkat Pemahaman Tentang Nilai-nilai Moderasi Beragama Tingkat Pemahaman Tentang Nilai-nilai Moderasi Beragama Tingkat Pemahaman Ini Dapat Dipecah Lagi Menjadi Subvariable Pemahaman Siswa Terhadap Nilai-nilai Moderasi Beragama Kemudian Pemahaman Guru Pemahaman Kepala Sekolah Ada Tiga Subvariable Ini Nanti Akan Muncul Dalam Instrumen Pertanyaan Nah Kemudian Ini Jadi Saya lanjut Terus Apa Mbak Endah Apa Mau digantikan Aja Buk Gak Apa Ya Dilanjut Saja Dilanjut Saja Oke Biar Efektivitas Ininya Mungkin Lebih Cepat Kali Mbak Oke Baik Pada Indikator Berikutnya Teman-teman Berapa Persen Siswa Sudah Menunjukkan Perilaku Profil Pelajar Pancasila Berapa Persen Siswa Sudah Menunjukkan Perilaku Profil Pelajar Pancasila Maka Maka Akan Muncul Variable Profil Pelajar Pancasila Berarti Ini Kual Kualitatif Sekali Variable Yang muncul Adalah Berupa Sebuah Profil Profil Karakter Nah Ini Akan Bisa Diurekan Menjadi Beberapa Sub Variable Yang pertama Dimensi Jadi Pembentukan Profil Pelajar Pancasila Ini Apanya Dari mana Apanya Dari sisi mana Yang pertama Adalah Dari sisi Beriman Bertakwa Pada Tuhan Yang Maha Esa Dan Berahak Mulia Ini yang Membentuk Pada Profil Pelajar Pancasila Kemudian Suparebel Yang berikutnya Ini terbentuk Dari Perilaku Mereka Dalam Berkembinekaan Global Ini yang Akan Membentuk Pada Profil Pelajar Pancasila Kemudian Subvariable Yang berikutnya P3 Ini terbentuk Dari Dimensi Gotong Royong Dari sisi Gotong Royong Yang berikutnya Kreatif Dan Bernalar Yang Terakhir Adalah Kemandirian Atau Mandiri Ini yang Akan Menjadi Pertanyaan Dari Dimensi Yang Mana Ini yang Membentuk Pada Profil Pelajar Pancasila Nah Pada Indikator Yang Berikutnya Kalau Ini tadi Disini Siswa Menunjukkan Profil Pelajar Pancasila Yang Berikutnya Siswa Menunjukkan Perilaku Moderat Berapa Persen Nah Disini Variable Itu Perilaku Moderat Jadi Disini Lebih pada Karakter Yang Menunjukkan Bahwa Siswa-siswa Disini Pelajar Disini Sudah Mengaktualisasikan Nilai-nilai Moderasi Beragama Maka Akan bisa Dipecah Menjadi Subvariable Satu Apakah Dia akan Terbentuk Dari Perilaku Tawasutnya Yang kedua Di Subvariable Kedua Apakah Terbentuk Dari Perilaku Itidal Kemudian Di Variable Ketiganya Apakah Dia Terbentuk Dari Perilaku Tasamuhnya Kemudian Yang keempat Di Subvariable Berikutnya Apakah Dia terbentuk Dari Perilaku Surahnya Dan Berikutnya Apakah Dia Terbentuk Dari Islahnya Kuduahnya Sampai Pada Variable Yang ketujuh Lapan Sembilan Subvariable Muatona Ala'u Kemudian Itirof Ala'ulf Jadi Ini adalah Yang akan Menjadi Pertanyaan Nanti pada Instrumen Dari Dimensi Atau nilai Yang mana Nah Kemudian Sekarang Di Indikator Yang berikutnya Berapa Persen Guru Yang Implementasikan Pembelajaran Nah Ini Kaitannya Dengan Guru Dalam Melaksanakan Pembelajaran Ini Juga Pasti Nanti Akan Memerupakan Irisan Dari Tim Pembelajaran Di Sini Nah Berapa Persen Guru Yang Mengimplementasikan Karena Pembelajaran Di Sini Akan Ada Beberapa Kegiatan Dan Beberapa Kegiatan Inilah Yang Masuk Dalam Variable Yang Pertama Adalah Kegiatan Pendahuluan Pada Kegiatan Pendahuluan Ini Apakah Guru Nanti Disana Akan Menguatkan Dan Seterusnya Makanya Munculnya Di Subvariable Maka Muncul Subvariable Penguatan Dalam Tahapan Kegiatan Pendahuluan Jadi Nanti Akan Muncul Pertanyaan Di Instrumen Apakah Guru Pada Saat Pendahuluan Ini Melakukan Penguatan Begitu Ya Kemudian Di Subvariable Yang Kedua Penguatan Melalui Assessment Karena Paradigma Pembelajaran Sekarang Ini Sebelum Pembelajaran Sudah Ada Assessment Apakah Sudah Tampak Disana Ada Nilai-nilai Yang Muncul Dari Moderasi Nah Variable Yang Berikutnya Yang Kedua Yaitu Kegiatan Inti Pada Kegiatan Inti Ini Bisa Diurekan Lagi Menjadi Beberapa Subvariable Yang Pertama Penguatan Melalui Tahapan Kegiatan Pembelajaran Jadi Pada Pembelajaran Itu Ada Tahapan Tahap Kalau Kita Mengacu Pada Paradigma Pembelajaran Dan Assessment Yang Sekarang Ini Disitu Banyak Nanti Akan Muncul Banyak Pertanyaan Lebih Detail Lagi Pada Instrumennya Karena Tahapan Kegiatan Pembelajaran Ini Kan Ada Beberapa Nah Ini Juga Nanti Silahkan Teman-teman Berikan Masukan Apakah Di Kurikulum Ini Cukup Begini Karena Nanti Di Pembelajaran Akan Akan Di Di Terimakasih Lebih Detail Pastinya Jadi Kalau Saya Berpendapat Di Kurikulum Ini Cukuplah Di Sini Nanti Detailnya Di Pembelajaran Di Sub Variable Yang Berikutnya Penguatan Melalui Media Yang Digunakan Nah Ini Jadi Nanti Pada Instrumennya Akan Muncul Pertanyaan Apakah Pada Media Yang Dipakai Oleh Guru Digunakan Oleh Guru Ada Disitu Nilai-nilai Moderasi Beragama Mencakup Nilai Moderasi Beragama Kemudian Di Penguatan Melalui Bahan Ajar Yang Digunakan Dari Jadi Pada Bahan Ajarnya Bahan Ajarnya Bahan Ajar Itu Bisa Berupa Buku Dan Lain-lain Nanti Akan Muncul Di Pertanyaan Detailnya Pastinya Akan Di Tim Pembelajaran Kemudian Di Sub Variable Berikutnya Penguatan Melalui Assessment Formative Karena Assessment Itu Ada Yang Nanti Mestinya Ada Sumative Meskipun Ini Masih Pro Contra Yang Sumative Tinggal Nanti Kita Sepakati Apakah Akan Dimunculkan Atau Tidak Ataukah Cukup Di Formative Saja Di Variable Yang Ketiga E Keempat Yaitu Kegiatan Penutup Di Kegiatan Penutup Ini Akan Muncul Sub Variable Yaitu Penguatan Melalui Tahapan Kegiatan Penutup Teman-teman Sudah Bisa Menebak Ini Nanti Instrumennya Muncul Pertanyaan-pertanyaan Yang Lebih Detail Dan Saya Kira Ini Nanti Akan Didetailkan Di Pembelajaran Jadi Di Kurikulum Ini Mungkin Disini Menginput Jawabannya Dari Tim Pembelajaran Disini Muncul Pertanyaannya Lebih Garis Besar Beber Sifat Garis Besar Nah Kemudian Di Indikator Yang Berikutnya Yang Kelima Teman-teman Disini Berapa Persen Guru Yang Sudah Mengimplementasikan Pembelajaran Yang Bermuatan Mudah Beragama Jadi Kalau Tadi Lebih Pada Pembelajarannya Prosesnya Disini Guru Berapa Persen Guru Yang Sudah Mengimplementasikan Ini Juga Nanti Akan Banyak Meng-input Dari Dari Hasil Tim Pembelajaran Kalau Ini Tadi Yang Pertama Adalah Profil Pelajar Pancasila Yang Ini Adalah Moderasi Beragama Tidak Perlu Saya Jelaskan Biar Lebih Singkat Ringkas Karena Paradigmanya Sama Dengan Yang Tadi Nilai-nilai Moderasi Beragama Karena Masih Panjang Ternyata Nah Ini Kan Sama Kemudian Indikator Yang Berikutnya Teman-teman Nah Indikator Yang Berikutnya Adalah Sekolah Telah Mengembangkan Ekosistem Berbasis Dimensi Profil Pelajar Pancasila Ini Indikator Ini Indikator Ini Akan Melahirkan Variable Yang Pertama Adalah Pelaku Pengembangan Ekosistem Nah Ini Karena Sekolah Mengembangkan Sekolah Sebagai Ekosistem Ini Terdiri Dari Pelakunya Para Pelaku Orang-orang Maka Muncul Nah Yang Berikutnya Pengembangan Ekosistem Pada Elemen Tempat Belajarnya Kemudian Yang Berikutnya Pengembangan Ekosistem Berbasis Pada Enam Dimensi P5 Dan Yang Berikutnya Pada Sembilan Nilai Moderasi Beragama Ini Akan Diurekan Pada Subvariable Kalau Pada Pelakunya Pengembangan Pengembangan Ekosistem Pada Siswa Kemudian Pada Guru Kemudian Pada Kepala Sekolah Kemudian Yang Pada Elemen Tempat Belajarnya Pengembangannya Di Tempat Belajar Di Ruang Kelas Kemudian Di Luar Kelas Ini Pertanyaan Berikutnya Yang Nanti Muncul Di Instrumen Berikutnya Dan Yang Berikutnya Pada Tempat Belajar Di Tempat Ibadah Ini Kemarin Di Diskusi Kami Mengambil Ini Di Tempat Ibadah Karena Banyak Biasanya Ini Ada Kejadian Kejadian Atau Hal-hal Yang Sangat Bermuatan Intoleran Atau Tidak Moderat Ini Di Sini Ya Makanya Secara Khusus Tapi Nanti Kalau Ada Masukan Dari Teman Teman Kami Welcome Nah Kemudian Pada Variable Di 6 Dimensi P3 Dari Ke 6 Dimensi Kami Jabarkan Di Sini Seperti Ini Teman Teman Nah Nah Berikutnya Pada Indikator Berapa Persen Sekolah Yang Telah Mengembangkan Ekosistem Berbasis 9 Nilai Moderasi Beragama Nah Disini Berarti Di Variable Muncul Pengembangan Ekosistem Bentuknya Bentuk Pengembangan Ekosistem 9 Nilai Moderasi Beragama Bentuknya Kemudian Sudah Ya Rupanya Ini Ada Satu Variable Ada Satu Variable Kemudian Ini Nanti Kami Mengharapkan Masukan Teman Teman Apakah Variable Ini Cukup Satu Atau Nanti Ada Muncul Bentuk Pengembangan Atau Nilai Ini Sendiri Memang Berulang Ulang Jadinya Kalau Dibuat Dua Variable Karena Dari Atas Itu Seperti Ini Mungkin Sudah Cukup Dijelaskan Pada Variable Yang Di Atas Sana Sehingga Disini Tidak Perlu Lagi Ada Dua Variable Nah Bentuknya Seperti Ini Teman Teman Disup Variable Bentuk Pengembangan Ekosistem Berbasis Tawasut Kemudian Sampai Yang Terakhir Yang Nilai Kesembilannya Teman Teman Seperti Itu Nah Ini Roadmap Yang Berikutnya Di Indikatornya Berapa Persen Roadmap Profile Pelajar Pemansasila Dan Penguatan Moderasi Beragama Disini Ada Beberapa Variable Yang pertama Roadmap P3 Yang berikutnya Roadmap Di MB Moderasi Beragamanya Seperti itu Nah Di Roadmap P3 Maka Dijabarkan Atau Diurekan Pada Subvariable Kegiatan Perencanaannya Termasuk Disini Melingkupi Perencanaannya Perencanaannya Apakah Ada Sudah Seberapa Persen Begitu Yang Sudah Dilakukan Oleh Sekolah Kemudian Di Tahapan Berikutnya Di Sosialisasinya Di Sosialisasinya Di Tahapan Berikutnya Di Pelaksanaannya Ini Muncul Di Variable Ketiga Kemudian Di Roadmap Yang Penguatan Moderasi Beragama Juga Sama Seperti Itu Di Perencanaan Kemudian Sosialisasi Pelaksanaan Oh ya Ini mestinya Satu lagi Tambah Di Evaluasi Mestinya Ini Saya baru Ingat Karena Setelah Kegiatan Itu Mestinya Ada Evaluasinya Ini Mungkin Perlu Nanti Kami Tambahkan Di Sini Teman-teman Kemarin Belum Ter Ini Di Evaluasinya Evaluasi Terhadap Pelaksanaannya Seperti Apa Apakah Sudah Ada Evaluasinya Jangan-jangan Tidak Dievaluasi Setelah Dilaksanakan Begitu Ini Nanti Kami Tambahkan Boleh Pak Si Nanti Dituliskan Ya Pak Si Nah Seperti Itu Teman-teman Sehingga Di Outputnya Di Outputnya Di Indikatornya Berapa Persen K OSP Yang Telah Terintegrasi Sembilan Nilai Beragama Nah Disini Teman-teman Melahirkan Beberapa Variable Variable Yang pertama Disini Mesti muncul Analisis Karakteristik Sekolah Karena Untuk Menentukan KOSP Harus Ada Analisis Sekolah Seperti Apa Kemudian Visi Misinya Ini Variable Yang Kedua Variable Yang Ketiga Pengorganisasian Pembelajarannya Seperti Apa Disini Panjang Memang Disini Sangat Panjang Kemudian Tapi Ini Ruhnya Disini Ruhnya Kurikulum Ada Disini Kemudian Di Perencanaan Pembelajarannya Seperti Apa Ini Variable Yang Masih Variable Dari Ini Dari KOSP Nah Disup Variable Ini Ketika Kita Menganalisis Maka Dalam Instrumen Tentu Akan Muncul Pertanyaan Rasionalisasinya Seperti Apa Rasionalnya Kemudian Karakteristik Sekolahnya Bagaimana Kemudian Rumusan Visi Dan Indikatornya Seperti Apa Nah Ini Bisa Ditanyakan Nanti Apakah Disitu Sudah Menginsersikan Nilai-nilai Moderasi Beragama Begitu Sampai Pada Rumusan Tujuan Kemudian Sekarang Di Pengorganisasian Pembelajarannya Teman-teman Ini Variable yang Berikutnya Yaitu Pengorganisasiannya Berarti 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 Akan Muncul Pertanyaan Kegiatan Intrakurikulernya Apakah Disini Sudah Menginsersi Moderasi Beragama Begitu Dan Yang berikutnya Kegiatan Kokurikulernya Yaitu P5 Apakah Sudah Menginsersikan Ini Juga Akan Beririsan Dengan Pertanyaan Yang Tadi Di Atas Maka Dari Itu Nanti Sekolah Yang Ini Akan Gampang Mengambil Jawabannya Dari Yang Pertama Tadi Seperti Itu Teman Teman Nah Di Perencanaannya Ini Perencanaan Pembelajaran Ini Nanti Munculnya Endingnya Di Modul Sehingga Nanti Disup Variable Disup Variable Ini Disup Variable Muncul Apakah Di Tp Di Tujuan Pembelajarannya Dan ATP Sudah Muncul Dimunculkan Nilai-nilai Moderasi Beragama Dan Dimensi P3 Seperti Itu Teman-teman Begitu Juga Di Bahan Ajarnya Jadi Modul Ajar Modul Ajar Ini Merupakan Kegiatan Sistemik Dari Sejak Analisis CP Sampai KTP ATP Sampai Kmodul Ini Berarti Nanti Harus Muncul Semua Ini Menjadi Subvariable Yang Harus Dimunculkan Terutama Di Tim Pembelajaran Nanti Disini Juga Tapi Mungkin Masih Secara Garis Besar Nah Kemudian Pada Indikator Berikutnya Berapa Persen Perencanaan Pembelajaran Yang disusun Sudah Terintegrasi Ini Juga Sama Sama Dengan Yang Tadi P3 Ya Teman Sama Dengan Yang Tadi Jadi Disini Guru Apakah Sudah Merencanakan Disitu Terinsersi Nilai Moderasi Beragama Sampai Di Modulnya Sampai Di Perencanaannya Sampai Di Bahan Ajarnya Sampai Di Bahan Ajarnya Sama Dengan Yang Tadi Sama Dengan Yang Tadi Di P3 Nah Dengan Demikian Kita Sampai Pada Indikator Yang Berikutnya Apakah Berapa Persen Guru Sudah Melaksanakan Penilaian Berbasis Moderasi Beragama Nah Disini Lebih Pada Penilaian Sehingga Muncul Variable Penilaian Berbasis Moderasi Beragama Ini Variable Maka Akan Bisa Diurekan Menjadi Subvariable Guru Merencanakan Penilaiannya Jadi Penilaian Berbasis Agama Ini Berbasis MB Ini Pasti Akan Bisa Di Pecah Menjadi Apakah Di Perencanaannya Kemudian Di Pelaksanaannya Kemudian Di Tindak Lanjutnya Ini Yang Muncul Dalam Subvariable Nah Yang Berikutnya Berapa Persen Sekolah Yang Memiliki Bahan Ajar Ini Yang Kemarin Ditanyakan Oleh Pakas Subdit Jadi Apakah Bahan Ajarnya Sudah Ada Ternyata Sudah Muncul Disini Poin Penting Bahan Ajarnya Ini Variable Kemudian Subvariable Bahan Ajar Pai Yang Berpenguatan Tawasud Sampai Yang Ke Nilai Yang Kesembilan Seperti itu Nah Kemudian Pada Pada Indikator Berikutnya Berapa Persen Sekolah Yang Memiliki Kebijakan Kepala Sekolah Tentang Penguatan Moderasi Beragama Ini Juga Kemarin Menjadi Poin Yang Sangat Penting Karena Kalau Tidak Ada Kebijakan Tidak Sulit Terimplementasikan Nah Maka Dari Itu Variable Di Sini Ini Juga Ini Ini Masih Bias Nanti Teman-teman Bisa Memberikan Masukan Kalau Ini Kuantitatif Ya Karena Pendataan Sekolah Yang Memiliki Karena Pertanyaannya Berapa Persen Sekolah Tetapi Kalau Nanti Jadi Kualitatif Mungkin Di Sekolah Sekolah Tertentu Sudah Memiliki Kebijakan Apa Belum Silahkan Nanti Dikritisi Ini Kemarin Kami Sudah Menyepakati Seperti Ini Berapa Persen Sekolah Yang Memiliki Kebijakan Berarti Pendataan Sekolah Sekolah Yang Sudah Memiliki Kebijakan Kepala Sekolah Sudah Melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah SK Seperti Itu Kemudian Analisis Analisis Rumusan Kebijakannya Ini Variable Karena Kebijakan Itu Kan Harus Dianalisis Sehingga Muncul Dalam Subvariable Yaitu Rumusan Kebijakan Kepala Sekolah Tentang Moderasi Beragama Dan Yang Menyangkut Tentang Profile Pelajar Pancasila P3 Dulu Terus Moderasi Beragama Oh iya Maaf Kalau yang P3 Itu Sudah Karena Sekolah Itu Rata-rata Karena Kurikulumnya Itu Sudah Ada P3 Tapi Disini Justru Kami Kemoderasi Beragamanya Lebih ke Moderasi Beragamanya Karena Yang Dimungkinkan Tidak Ada Di Moderasi Beragamanya Bukan Di P3 P3 Pasti Sudah Ada Seperti Itu Teman Teman Nah Selain Sudah Kita Ada Beberapa Indikator Yang Memunculkan Melahirkan Variable Dan Diurekan Menjadi Subvariable Masukan Dari Teman Teman Terutama Dari Tim Inovasi Dan Dari Subdit Dan Juga Dari Tim Pembelajaran Selalu Kami Tunggu Kami Welcome Dengan Masukan Terima Kasih Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Kepada Pak Nasir Assalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mandu Terima Kasih Pe Inum Sudah Menyampaikan Presentasinya Atau Progres Yang Telah Dilakukan Di Internal Tim Kurikulum Untuk Selanjutnya Untuk Hemat Waktu Kami Persilahkan Kepada Teman Teman Terutama Dari Kelompok Pembelajaran Untuk Mengkritisi Atau Memberikan Masukan Juga Dari Tim Inovasi Kami Persilahkan Untuk Menyampaikannya Terima Kasih Silahkan Siapa Aja Silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Forum Tanya-jawab Yang saya Hormati Pak Nasir Pak Justine Dan Rekan-rekan Semua Yang saya Hormati Menarik Tadi Di awal Pak Justine Mengungkapkan Ada Masukan Dari Bu Inum Bagaimana Kalau Kurikulum Dan Pembelajaran Disatukan Saya Termasuk Orang Yang Tidak Setuju Kalau Kurikulum Dan Pembelajaran Dipisahkan Sejak Di Yogyakarta Kenapa Tidak Disatukan Saja Karena Ini Dari Segi Waktu Sangat Mubazir Dan Sebagainya Karena Pada Prakteknya Kita Akan Terjebak Ternyata Kurikulum Juga Akan Bicara Pembelajaran Karena Kalau Kita Bicara Kurikulum Itu Tidak Mungkin Lepas Dari Yang Namanya Pembelajaran Karena Kurikulum Isinya Tujuan Tujuan Pembelajaran Evaluasi Itu Adalah Bagian Pembelajaran Karena Itu Kalau Boleh Saran Saya Termasuk Yang Memang Semakin Mantap Setelah Tadi Mendengar Pemaparan Dari Kelompok Tim Kurikulum Bahwa Sebaiknya Monitoring Kurikulum Dan Pembelajar Jangan Dipisah Tapi Instrumenya Jadikan Satu Pembahasannya Juga Satu Kalaupun Ternyata Sekarang Kita Sudah Berpisah Mari Kita Rujuk Dijadikan Satu Jangan Dipisahkan Sehingga Pembahasannya Makin Tajam Dan Menukik Itu Yang Kedua Sebetulnya Kalau Kita Bicara Moderasi Dengan Profil Penajar Manjasila Yaitu Satu Keluarga Mertua Sama Mantu Karena Tapi Ketika Prof Anam Mengingatkan Bahwa Kita Bicara Lebih Besar Tapi Kita Punya Idealisme Jadi Penebalannya Disini Adalah Barangkali Pada Moderasi Beragama Yang Saya Pahami Adalah Monitoring Ini Adalah Memastikan Bahwa Moderasi Beragama Sudah Terlaksana Dalam Pembelajaran Itu Jadi Seperti Itu Makanya Yang Ingin Saya Sampaikan Disini Tidak Mengertisi Tadi Yang Sudah Disampaikan Dari Tim Kurikulum Artinya Saya Sudah Jempol Luar Biasa Begitu Detail Dan Sampai Sejauh Itu Hasil Kerja Dari Tim Kurikulum Yang Ingin Saya Tegaskan Sekali Lagi Adalah Mari Kita Satukan Saja Kurikulum Dengan Pembelajaran Jangan Dipisah Kemudian Yang Kedua Kita Ingatkan Kembali Bahwa Penebalan Kita Adalah Dimoderasi Beragama Bagaimana Menebalkan Ini Sehingga Menjadi Sesuatu Yang Membudaya Di Sekolah Sekolah Lewat Monitoring Dan Evaluasi Itu Saja Assalamualaikum Satu Saja Langsung Dijawab Biar Biar Tidak Terlalu Numpuk Oleh Tim Kurikulum Siapa Saja Yang Mau Jawab Silahkan Atau Respon Saya Mungkin Pak Nasir Terima kasih Selamat Rahim Pak Nasir Pak Justin Mohon Ijin Apakah Suara Saya Jelas Sebenarnya Aman Pak Aman Ibu Terima kasih Ya Sebenarnya Hasrat Dan Keinginan Kita Sama Bahwasanya Kurikulum Dan Pembelajaran Ini Dalam Tataran Implementasi Sebaiknya Disatukan Supaya Tidak Membuat Rumit Kan Begitu Ya Tapi Memang Kalau Kita Melihat Lagi Secara Detail Kita Analisis Lagi Secara Matang Dan Terperinci Ternyata Memang Ada Dua Sisi Yang Begitu Membedakan Antara Kurikulum Dan Pembelajaran Sehingga Memang Mau Tidak Mau Ini Harus Kita Bedakan Walaupun Kalau Kita Integrasikan Itu Menjadi Sesuatu Yang Tidak Masalah Yang Pertama Persoalannya Kalau Kurikulum Ini Kan Lebih Fokus Lebih Konten Lebih Serius Kepada Dokumen Dan Kebijakan Kebijakan Jadi Memang Kita Harus Lihat Di Situ Apakah Kebijakan Kebijakan Sekolah Kepala Sekolah Atau Dokumen Dokumen Yang Disiapkan Oleh Guru Itu Sudah Kontennya Moderasi Beragama Tadi Kalau Kita Mengatakan Bahwa P3 Profil Pelajar Pancasila Memang Tidak Kita Singgung Singgung Lagi Karena Sudah Inherent Sudah Menyatu Sudah Terintegrasi Dengan KWSP Itu Kurikulum Operasional Tingkat Satuan Pendidikan Jadi Kita Tidak Bicarakan Itu Kita Ingin Mengukur Kita Ingin Menilai Kita Ingin Mengetahui Apakah Kebijakan Kebijakan Yang Disampaikan Oleh Kepala Sekolah Atau Pengambil Kebijakan Di Sekolah Tentunya Mulai Dari Dinas Kalau Kita Mau Tarik Kehulu Sudah Konsen Dengan Moderasi Beragama Itu Alasan Kita Yang Kedua Sesungguhnya Kita Ingin Juga Menyatu Saja Sebenarnya Kenapa Kita Harus Dipisah Nah Kemudian Yang Kedua Kalau Bicara Tentang Pembelajaran Itu Kan Kontennya Kepada Pelaksanaan Kan Begitu Jadi Harus Ada Data Harus Ada Dokumen Dan Harus Ada Pelaksanaan Bicara Pembelajaran Tentunya Memang Kita Bicara Tentang Pelaksanaan Maka Dari Awal Kita Memakai Diksi Ada Irisan Ada Irisan Tapi Memang Pada Satu Konteks Pada Satu Hal Seperti KUSP Kemudian Pelaksanaan Kurikulum Itu Memang Harus Kita Tonjolkan Sehingga Nanti Ada Instrumen Pertanyaan Dokumen Ataupun Kebijakan Yang Akan Kita Masukkan Kedalam Monitoring Dan Evaluasi Tersebut Itu Mungkin Satu Nah Yang Kedua Sendiri Pun Sudah Dibuat Ada Enam Kan Ada Enam Bidang Kalau Enggak Salah Pak Nasir Ada Enam Bidang Mandatory Itu Mandatory Kalau Sudah Mandatory Sudah Gipen Kita Tidak Bisa Dirobah Sekarang Ya Walaupun Kita Ingin Mau Sekuat Tenaga Merubahnya Saya Pikir Karena Sudah Mandatory Berarti Kita Tinggal Melaksanakan Saja Ada Pun Perbedaan Di Antara Kita Kita Selesaikan Secara Adat Terima kasih Mungkin Begitu Teman-teman Yang lain Mungkin Bisa Menambahkan Terima kasih Pak Kamal Ada Yang Lain Mau Menambahkan Nasir Mohon Ijin Memberikan Feedback Dulu Boleh Sedikit Aja Pak Atik Tadi Resin Juga Ya Assalamualaikum Terima kasih Pak Nasir Pak Justin Kawan-kawan Sahabat-sahabat Baik Di tim Kurikulum Atau Di tim Pembelajaran Saya Termasuk Yang sangat Senang Sekali Ada Perkembangan Di kita Yang seperti Ini Terkait Dengan Apa Yang Disampaikan Bu Inung Dan Teman-teman Yang merupakan Hasil Kemudian Hasil Pembicaraan Kita Di tim Pembelajaran Barangkali Mungkin Yang saya Mau Sampaikan Ini Mungkin Biong Agak Keluar Tapi Mungkin Menyatu Mengenai Pembicaraan Kita Kalau Saya Dengarkan Dari Apa Yang Disampaikan Bu Inung Kemudian Dari Diskusi-diskusi Yang Kita Lakukan Di tim Pembelajaran Menurut Saya Sudah On The Right Track Kita Sudah Bergerak Ke Arah Yang Benar Dan Bisa Jadi Malah Sangat Detail Itu Yang Pertama Yang Kedua Ini Misalnya Begini Kenapa Saya Bilang Biong Kalau Saya Se SMA Sebuah SMA Misalnya Begini Membuat Pertanyaan Kalau Saya Mau Sekolah Saya Itu Masuk Menjadi Sekolah Yang Disebut Sekolah Berbasis Moderasi Beragama Itu Kira-kira Ukurannya Apa Nah Ini Artinya Sebenarnya Apa Yang Kita Lakukan Sekarang Menurut Saya Kita Sedang Merinti Ke Arah Sana Bahwa Pada Satu Saat Nanti Kita Bisa Membuat Sesuatu Yang Sifatnya Panduan Kurang Lebih Panduan Kalau Sebuah Sekolah Mau Disebut Sebagai Sekolah Berbasis Moderasi Beragama Maka Ukurannya Adalah Apa Yang Kita Lakukan Sekarang Nah Sehingga Apa Yang Kita Buat Ini Bukan Hanya Sekedar Menyiapkan Sebuah Instrumentasi Yang Instrument Yang Akan Berfungsi Untuk Memetakan Mengambil Kesimpulan Mengambil Bahan Untuk Keputusan Tapi Juga Akan Menjadikan Bagian-bagian Penting Dari Kurang Lebih Perdoman Yang Akan Dibuat Oleh Kementerian Agama Jika Sekolah Umum Itu Mau Melakukan Proses Pembelajaran Kurikulum Dan Sebagainya Bernuansa Moderasi Beragama Barangkali Pak Nasir Masih Ingat Dulu Sekitar 2016 Itu Ada Sekolah Berbasis PAI Kita Diberi Hadiah Kepala Sekolahnya Diberangkatkan Ke Australia Apa Namanya Pemerintah Daerahnya Diberi Penghargaan Dibundang Dan Sebagainya Nah Itu Saya Mengingatkan Kesana Mengingat Kesana Kembali Bahwa Karena Itu Terjadi Karena Kita Sudah Punya Perdoman Ada Perdoman Yang Kita Pakai Sehingga Sekolah Sekolah Pun Bisa Mengadopsi Itu Sebagai Sesuatu Yang Bisa Dimasukkan Kedalam Sistem Yang Mereka Kerjakan Nah Ini Terkait Kepada Yang Ketiga Yaitu Senang Sekali Ketika Bu Inung Tim Kurikulum Kita Di Tim Apa Namanya Pembelajaran Masih Tetap Menggunakan Frasa Inserting Integrasi Karena Menurut saya Ini adalah Kesadaran kita Pada Posisi kita Sebagai Pihak yang Tidak membuat Kurikulum Kurikulum Kurikulumnya Sudah Ada Kurikulumnya Ada Di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Kurikulumnya Kurikulum Merdeka Karena Kita Memang Di Sekolah Umum Tapi Kemudian Kita Melakukan Intervensi Kedalam Kehidupan Sehari-hari Sekolah Melalui Kurikulum Dan Pembelajaran Yang Berbasis Moderasi Beragama Nah Kita Sadar Betul Itu Dengan Kata-kata Inserting Atau Integrasi Itu Nah Ini Kan Akan Kata-kata Ini Juga Diikuti Oleh Karena Kita Sekarang Sedang Berbicara Dua Hal Penting Dua Nilai-nilai Kita Sedang Mengembangkan Nilai Moderasi Beragama Ada Sembilan Yang Mau Kita Coba Inserting Sementara Yang Berkembang Misalnya Khususnya Di Kesiswaan Ada Enam Dimensi Pelajar Pansasila Nah Secara Explisit Kita Kita kan Tidak Melihat Nilai-nilai Moderasi Beragama Di Dalam Apa Namanya 6 Dimensi Pelajar Pansasila Sehingga Kita Punya Kepentingan Untuk Melakukan Integrasi Melakukan Inserting Kedalam Kedalam Sehingga Kita Di Sini Di Dua Tim Ini Kita Sedang Melakukan Itu Menurut Saya Jadi Meskipun Saya Bericara Tidak Terlalu Detail Karena Menurut Saya Dari Dua Ini Sangat Hebat Sekali Di Bimbingan Inovasi Itu Kurang Lebih Hal-hal Yang Perlu Saya Sampaikan Mengingatkan Kembali Untuk Kita Semua Sehingga Pada Satu Saat Sekali Lagi Ujungnya Beragama Tapi Jelas Sekali Ukurannya Pak Panasir Itu Saja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Terima Terima Kasih Pak Hati Telah Menyampaikan Beberapa Hal Masukan Terkait Dengan Yang Disampaikan Bu Inu Masih Ada Dari Teman Yang Lain Dari Pembelajaran Masukan Ada Silahkan Pak Baik Saya Senang Sekali Kita Berkasih Apos Kita Kasih Apos Dulu Ini Sesuatu Yang Sangat Menarik Dalam Kita Sebetulnya Go In Deep Bukan Go Extend Kita Melebar Tapi Terus Mendalam Ini Ini Sebetulnya Kekasan Dari Sebuah Diskusi Dimana Ada Banyak Smart People In This Group Ada Banyak Orang-orang Hebat Di Group Ini Dan Saya Percaya Saya Makin Juga Banyak Belajar Ijinkan Saya Menyampaikan Beberapa Poin Yang Pertama Terima kasih Bu Inung Sangat Komprehensif Ada Banyak Harah-harah Preble Dan Buat Saya Juga Baru Hanya Mungkin Yang Perlu Kembali Kita Ingat Bahwa Ketika Kita Mengacu Kepada TOC Dimana Itu Adalah Hipotesis Jika Maka Hipotesis Yang Mengarah Kepada Hasil Kita Masih Ingat Aktor Base Berbasis Aktor Aktor Yang Berubah Itu Siapa Yang Di Atas Siswa Karena Kita Mengharapkan Siswa Yang Akan Berubah Tentu Variable Yang Nanti Akan Menjadi Kunci Untuk Melihat Perubahan Semuanya Mengarah Kepada Siswa Nanti Kalau Dia Turun Lagi Kebawah Nanti Mungkin Kita Bisa Lihat Kepada Guru Karena Kita Berharap Ketika Gurunya Berubah Ini Akan Mempengaruhi Perubahan Sikap Pada Siswa Ketika Ekosistem Di Sekolah Berubah Yang Mengarah Kepada Profil Moderasi Beragama Atau Profil Pancasila Itu Akan Mendorong Perubahan Pada Siswa Nah Kalau Saya Lihat Tadi Memang Sudah Komprehensif Hanya Mungkin Kita Perlu Lihat Kembali Susunannya Boleh Jadi Ada Yang Harusnya Di Outcome Boleh Jadi Ada Yang Sebetulnya Dia Masih Di Level Output Mungkin Itu Nanti Inovasi Yang Akan Memberikan Review Jangan Khawatir Kami Akan Membantu Untuk Mereview Memberi Masukan Tapi Keputusan Ada Di Teman-teman Lagi-lagi Kami Dalam Posisi Memfasilitasi Memberikan Review Nanti Keputusan Ada Di Teman-teman Kami Akan Mencoba Memberi Pertanggungjawaban Kenapa Misalnya Kami Memberikan Catatan A, B, C, D Tapi Bottom Lainnya Bahwa Apa Yang Bu Inung Dan Teman-teman Sudah Beberkan Cantumkan Di Sini Menurut Saya Sudah Sangat Komprehensif Bahkan Sampai Kepada KUSEP ATP CP ATP Modul Ajar Itu adalah Komponen Dasar Dari Kurikulum Kalau Saya Menggunakan Kalimatnya Pak Kamal Tadi Dokumen Sebetulnya Bentuknya Ada Dokumen CP Turunan Sampai Kepada Modul Ajar Maupun Kebijakan Sekolah Yang Mendukung Kembali Kepertanyaannya Kang Asep Tadi Atau Harapan Kita Untuk Digabungkan Memang Ini Kang Asep Sengaja Memang Kemarin Kita Membuat Dua Kelompok Pertama Kita Sesuaikan Dengan Amanah Dari Mandat Ada 6 Mandat Kita Coba Lihat Dalam Dua Mandat Dulu Sengaja Memang Kita Buat Dalam Kelompok Supaya Intensitas Diskusinya Lebih Dalam Makin Sedikit Orang Makin Partisipasinya Makin Tinggi Kalau Makin Banyak Orang Karena Kita Bagi Dua Kelompok Dalam Perkembangannya Menarik Ini Sekarang Makin Dinamis Mau Disatukan Menurut Saya Secara Teknis Memungkinkan Pada Tingkat Konsep Pada Konteks TOC Maupun Kerangka Hasil Mungkin Tidak Perlu Dipisahkan Tetapi Di dalam Instrumen Itu Bisa Disatukan Bisa Dijadikan Satu Tinggal Nanti Kita Bikin Variable Kita Bikin Sub Ada Sub Tentang Kurikulum Ada Sub Tentang Pembelajaran Boleh jadi Ada Combine Sub Pembelajaran Sekaligus Kurikulum Supaya Dimensi Tetap Terlihat Karena Sangat Beririsan Yang Sedang Teman-teman Lakukan Ini Sebetulnya Ini Yang Kami Sebut Proses Iteratif Coba Ini Kita Sesuaikan Lagi Kita Ide Baru Lagi Ada Masukan Baru Ini Sebetulnya Yang Kami Dorong Prinsip Dari Inovasi Itu Adalah Adaptive Kita Tidak Bisa Linear Secara Berpikir Selalu Ada Adaptive Selalu Ada Kemungkinan Gagasan Baru Selalu Ada Ide Baru Selalu Ada Usaha Untuk Melakukan Perbaikan Karena Tidak Pernah Ada Di Satu Titik Yang Sempurna Selalu Ini Yang Saya Senang Dari Kelompok Ini Jadi Kita Mencoba Untuk Terus Melihat Kemungkinan Apakah Nanti Melakukan Penggabungan Dari Sisi Teknis Itu Memungkinkan Bu Inung Dan Kang Asih Bersama Teman-teman Semua Karena Irisannya Memang Kuat Ketika Terjadi Demonstrasi Pembelajaran Di Kelas Itu Sebetulnya Kurikulum Jadi Alatnya Seperti Itu Sebetulnya Kalau Nanti Teman-teman Cermati Di Outcomes Dengan Output Itu Sebetulnya Irisannya Makin Kuat Disitu Dan Hampir Relatif Sama Kalau Kita Lihat Pada Dasarnya Itu Sama Apa Karena Disitu Adalah Perubahan Perilaku Disitu Adalah Perubahan Tindakan Disitu Adalah Aksi Demonstratif Apa Namanya Engagement Sudah Langsung Kesiswa Dimana Guru Mempraktekan Menerjemahkan Apa Ini Praktekan Kurikulum Nah Bu Inung Berkepentingan Untuk Melihat Apakah Kurikulum Membantu Terjadi Perubahan Pak Kang Asep Juga Melihat Proses Pembelajaran Sudah Mendorong Ke Arah Perubahan Atau Tidak Jadi Sebetulnya Sama-sama Ke Aktor Yang Sama Yang Mau Dilihat Sama-sama Perubahan Yang Dicitakan Sama Yaitu Dimana Mempraktekan Moderasi Beragama Dalam Berbagai Dimensi Di Kelas Di Luar Ataupun Di Dalam Jadi Sebetulnya Memang Secara Nyata Kuat Terlihat Di Dalam Aspek Outcome Nambun Ini Nah Mungkin Di Outputnya Sedikit Berbeda Sudah Lebih Apa Ya Kalau Proses Kalau Apa Namanya Kalau Di Kang Asep Mungkin Lebih Melihat Pembelajaran Itu Di Apa Misalnya Apakah Menghasilkan RPP Persiapan RPP Atau Kemudian Ini Nah Kalau Di Kuruk Lebih Melihat Apa Tapi Semuanya Nanti Menjadi Ngarah Kepada Satu Ini Jadi Dia Kayak Piramida Nanti Di Ujungnya Nanti 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 Ketemu Sama Nah Jadi Hemat Saya Untuk Mempertajam Teman-teman Pemikiran Teman-teman Terkait Dengan Ini Memang Tetap Perlu Dipertahankan TOC Kurikulum Dan TOC Pembelajaran Maupun Kereka Tapi Nanti Di Instrumen Nah Disitu Nanti Kita 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 Bisa Kita Combine Kita Gabung Nanti Membedakan Apa Namanya Variable Variablenya Nah Supaya Nanti Ketika Menganalisis Teman-teman Kang Asep Tetap Fokus Kepada Analisa Terkait Proses Pembelajaran Nah Bu Inung Dan Teman-teman Akan Menganalisa Ini Nah Nanti Laporan Itu Digabungkan Dijading Satu Untuk Kemudian Nanti Oh Iya Ternyata Misalnya Apa Blah Nah Itu Tadi Jadi Saya Senang Karena Ini Makin Iteratif Kita Makin Terus Berkembang Dan Sifat Berkembang Itu Makin Intensif Tidak Ekstensif Tidak Kemana-mana Tapi Terus Dalam Makin Dalam Sehingga Kita Bisa Melihatnya Lebih Tajam Nah Kemudian Saya Tertarik Tadi Dengan Pak Atik Tadi Nah Sebetulnya Inilah Yang Tadi Kita Ngarahin Kesana Saya Berharap Ini Cita-cita Kita Bersama Juga Tidak Hanya Menghasilkan Instrumen Untuk Pelaporan Semata Atau Juga Untuk Perbaikan Termasuknya Tapi Juga Bisa Menjadi Semacam Satu Model Kayak Indeks Jadi Ada Sekolah-sekolah Dengan Indeks Modelasi Beragama Misalnya Modelasi Beragama Yang Tertinggi Itu Kita Sudah Bikin Indeks Ada Kriterianya Arahnya Kesana Dan Saya Kira Pak Atik Sudah Tadinya Kami simpan Dulu Kami Tidak Mau Buka Dulu Tapi Karena Pak Atik Sudah Menyampaikan Menurut Saya Kita Mengarah Kesana Jadi Kalau Tadi Pak Atik Singgung Bahwa Dulu Ada Sekolah Berbasis PAI Yang Kemudian Dikirim Ke Australia Itu Adalah Reward Sekarang Kita Coba Dengan Data Yang Nanti Teman-teman Bikin Hasil Dari Instrumen Ini Kita Menyusun Index Indeks Moderasi Beragam Nanti Kelihatan Nah Inilah Yang Kemudian Nanti Kita Dorong Apakah Reward Seperti Apa Syukur Kalau Kemudian Dijadikan Satu Kebijakan Nah Disinilah Momentum Teman-teman Menjadi Think Tank Menjadi Think Tank Kasub DIT PAI Dan Menjadi Inisiator Pioner Baru Untuk Ini Gitu Pak Nasir Saya Dari Awal Konsisten Dorong Terus Ini Ke Aras Sana Kemudian Saya Tertarik Duga Dengan Kata Apa Tadi Ada Disinggung Juga Intoleransi Dan Bullying Perlu Dipisah Mohon Maaf Teman-teman Saya Secara Material Terkait Dengan Moderasi Beragama Ini Agak Kurang Makanya Waktu Pak Ati Kemarin Kirim Ke Kang Asep Kirim Ke WA Saya Mulai Baca Mulai Mencoba Untuk Mengenal Sembilan Prinsip Kemudian Ada Empat Prinsip Dan Lain-lain Supaya Saya Juga Familiar Dengan Ini Kalau Menurut Saya Memang Bullying Dan Toleransi Ini Baiknya Terpisah Tapi Nanti Nanti Ngarahnya Tetap Sama Ketika Teman-teman Untuk Menarik Benang Merah Apakah Sejauh Mana Itu Relevansi Antara Keduanya Menurut Pemahaman Sederhana Saya Ini Memang Agak Berbeda Tapi Nanti Itu Kembali Teman-teman Yang Lebih Paham Lebih Mengerti Saya Akan Mencoba Nanti Untuk Membacanya Kembali Dokumen Yang Ada Untuk Kemudian Memahami Apakah Bullying Ini Sebetulnya Juga Ada Spek Kalau Teman-teman Lihat Jetsi Kemarin Kita Pernah Ingat Gender Kemudian Disabilitas Dan Inklusi Bullying Itu Sebetulnya Pengingkaran Terhadap Equality Di Sekolah Ini Kenapa Saya Dorong Dipisahkan Supaya Ini Bisa Menjadi Dimensi Yang Sangat Ini Penting Karena Sebetulnya Bukan Karena Kepentingan Inovasi Ataupun Lembaga Nonor Tidak Tapi Ini Sebetulnya Kepentingan Kita Karena Toleransi Atau Intoleransi Itu Sebetulnya Tugak Ada Cerminan Di Dalam Bullying Tugak Salah Satu Tapi Saya Lebih Dorong Mudah-mudahan Itu Bisa Terpisah Untuk Nanti Kemudian Kita Bisa Melihat Sesuatu Yang Sepertinya Spesifik Di Apa Kemudian Saya Menggarisbawahi Lagi Penekanannya Kang Asep Penebalan Moderasi Beragama Nah Teman-teman Yang Lebih Tahu Jadi Intinya Kita Ingin Menekankan Sebetulnya Moderasi Beragama Dalam Bingkai Profil Pancasila Atau Atau Terbalik Saya Tahu Profil Pancasila Dalam Bingkai Moderasi Beragama Atau Moderasi Beragama Dalam Bingkai Pancasila Nah Itu Yang Nanti Di Dalam Perumusan Instrumen Maupun Nanti Dokumen Rangka Hasil Itu Juga Harus Terlihat Karena Memang Itulah Amanah Kita Ingat Pak Imam Selalu Menekankan Mainstreaming Moderasi Beragama Di Dalam Seluruh Ini Apa Dalam Seluruh Cara Tindak Maupun Materi Maupun Proses Jadi Itu Menjadi Penting Saya Kira Apa Yang Tadi Disampaikan Oleh Kang Asep Satu Lagi Disinggung Oleh Pak Hatik Menuju Pengembangan Panduan Saya Kira Ini Tadi Sama Prinsip Kemudian Kalaupun Nanti Kami Memberikan Review Bu Inung Terhadap Apa Yang Sudah Dibuat Itu Nanti Mungkin Lebih Kepada Susunannya Saja Perpindahannya Tapi Substansinya Di Sana Karena Kami Percaya Kontennya Itu Teman-teman Yang Lebih Kuasai Kami Lebih Kepada Mekanisme Dan Alur Logisnya Sehingga Nanti Ada Saran Kami Untuk Merevisi Memindahkan Atau Menekan Ini Nanti Mudah-mudahan Nanti Bisa Dilihat Kembali Tapi Secara Umum Saya Apresiasi Apa yang Sudah Teman-teman Kurikulum Kerjakan Sejauh ini Sudah Sangat Komprehensif Ada Banyak Sekali Di Sana Yang Nanti Akan Kita Lihat Apakah Semua Mau Ditanyakan Tentu Tidak Kita Nanti Akan Sesuaikan Dengan Kemampuan Ini Ingat Lagi Teman-teman Money Follow Functions Atau Functions Follow Money Nah Ini Itu Nanti Mungkin Kepan Nasir Teman-teman Dikas Subdit Kita Punya Sumber Daya Banyak Kita Punya Ini Itu Nanti Akan Dibahas Kemudian Menurut Saya Kemudian Terkait Dengan Perumusan Indikator Seperti Yang Saya Kembali Lagi Ingatkan Apa Bukan Ingatkan Tapi Mengingatkan Teman-teman Apa Yang Dulu Di Awal Itu Actor Base Indikator Itu Juga Ikut Memperlihatkan Actor Base Jadi Kalau Misalnya Persentasi Sekolah Yang Mengalami Perubahan Ekosistem Jadi Sekolahnya Yang Dilihat Bukan Ekosistem Yang Dilihat Ekosistem Itu Hanya Alat Cara Kita Melihat Tapi Yang Kita Akan Menghitung Nanti Biar Mudah Itu Sekolah Berapa Sekolah Yang Mengalami Perubahan Ekosistem Jadi Persentase Atau Jumlah Demikian Tugas Siswa Demikian Tugas Guru Jadi Kita Akan Mendorong Kepada Aktor Atau Institusional Base Ketika Kita Merumuskan Ekator Supaya Nanti Ketika Kita Menjelaskan Sekian Sekolah Sekian Persentase Sekolah Yang Mengalami Perubahan Nah Karena Ekosistem Intinya Caranya Adalah Bagaimana Kita Menggunakan Proksi Proksi Ekosistem Sebagai Cara Untuk Menghitung Perubahan Di Unit Apa Oh Sekolah Oh Di Siswa Oh Di Guru Oh Di Kepala Sekolah Atau Juga Mungkin Di Kebijakan Karena Itu Salah Satu Penekanan Yang Mungkin Saya Kembali Lagi Menyegarkan Supaya Mudah-mudahan Teman-teman Masih Ingat Nah Kemudian Apa Lagi Saya Kira Itu Sementara Jadi Saya Senang Sekali Terlihat Sekali Proses Workshop Awal Sampai Sekarang Ini Adaptif Teman-teman Sudah Menunjukkan Satu Apa Ya Gaya Adaptif Yang Berusaha Untuk Iteratif Adaptif Ini Coba Ini Oh Ini Keliru Oh Ini Disesaikan Lagi Oh Ini Diperbaiki Lagi Nah Itulah Sesungguhnya Jiwa Dari Seorang Monet Itu Spirit Dari Setiap Orang Yang Terpanggil Ketika Terlibat Di Dalam Monet Jadi Saya Senang Sekali Ini Satu Proses Yang Terus Bergulir Dan Mudah-mudahan Menghasilkan Sesuatu Yang Sangat Kita Harapkan Bersama Baik Saya Kembalikan Ke Pak Nasir Selaku Ini Terima Kasih Bu Indung Dan Teman-teman Dan Kang Asyap Dan Teman-teman Semua Yang Sudah Memberikan Ini Oke Saya Kembali Terima kasih Pak Justin Telah Memberikan Banyak Masukan Dan Penilaian Satu Titik Kunci Bahwa Konten Adalah Tergantung Kepada Bapak Ibu Semua Tim Pak Justin Dan Tim Inovasi Hanya Sistematika Dan Sebagainya Itu Kata Kuncinya Kalau Saya Analisa Dan Saya Amati Jadi Pak Justin Sama Inovasi Hanya Meluruskan Sistematika Nanti Dalam Hal Penulisan Dan Sebagainya Baik Kita Lanjut Dengan Tim Pembelajarannya Karena Kita Bu Inung Sampai Jum 12 Ini Unlimited Sampai Kapan Kita Sepakatin Aja Kalau Sampai Jum 12 Bapak Ibu Jum 12 Aja Pak Jangan Unlimited Bahaya Unlimited Maksudnya Zunnya Unlimited Kita Maksimal Sampai Jam 12 Lebih Lebih Dikit 12 Per 4 Baik Silahkan Untuk Tim Pembelajaran Untuk Menyampaikan Progresnya Bu Haji Mangga Bu Haji Oh Ya Siap Ya Siap Pak Dokter Mohon izin Pak Atik Saya Mewakili Kelompok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Forum Presentasi Yang Saya Hormati Wabil Husus Bapak Nasir Dari Kementerian Agama Yang Luar biasa Mestinya Beliau Hari ini Bermesraan Dengan Istrinya Tapi Waduh Maksudnya Nggak Boleh Ngemong Ya Maksudnya Dalam hati Lain Terima kasih Pak Sudah Menyertai Membersamai Apalagi Nanti Kata Dirancang Kita Mau Ketemu Lagi Maksudnya Itu Udah Dicatut Udah Direkam Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Pak Justin Tadi Sudah Clear Memang Kita Bisa Bersatu Di Instrumen Luar biasa Karena Ada Mandatory Yang Tidak Bisa Diubah Tapi Kita Bisa Bersatu Di Instrumen Dan Ucapkan Selamat Kepada Tim Kurikulum Yang Sudah Menyelesaikan Hingga Step Itu Luar biasa Dan Ijinkan Kami Dari Tim Pembelajaran Untuk Menyampaikan Progres Kami Yang Pertama Panasir Ijinkan Saya Melaporkan Alhamdulillah Pada Tanggal 22 Maret 2023 Kami Kelompok Tim Pembelajaran Mengadakan Pertemuan Alhamdulillah Semuanya Hadir Semuanya Sehat Dan Semuanya Bersemangat Sampai Yang Tadinya Ditarget Satu Jam Malah Sampai Jam 12 Itu Karena Dikat Kalau Tidak Dikat Unlimited Karena Itu Bersyukur Kami Berada Di Tim Yang Tidak Hanya Kesepuhan Yang Harga Yang Muda Tapi Yang Muda Juga Bersemangat Dan Disupport Oleh Yang Kesepuhan Terjadilah Kolaborasi Dan Sinergi Yang Hari Ini Kami Ingin Sampaikan Dari Tanggal Itu Baik Ibu Sekalian Mestinya Hari Ini Kita Mengadakan Pertemuan Untuk Merampungkan Di Tahap Instrument Ya Karena Pada Terakhir Itu Kita Baru Sampai Subvariable Karena Itu Ijinkan Saya Sebagai Perwakilan Kelompok Yang Juga Moderator Pada Saat Pelaksanaan Diskusi Menyampaikan Hasil Diskusi Kami Terlepas Dari Kekurangan Itu Pasti Ada Tapi Inilah Yang Sudah Bisa Kami Perbuat Mudah-mudahan Bisa Menjadi Bekal Nanti Saat Share Dulu Ini Adalah Hasil Dari Progres Yang Kami Buat Tidak Ada Perubahan Bisa Dilihat Dan Ijinkan Kami Menebalkan Pada Variable Berbicara Moderasi Beragama Tentu Kita Harus Mempunyai Kitab Yang Menjadi Rujukan Dan Kita Tidak Melirik Buku Yang Lain Selain Buku Yang Sudah Dibuat Oleh Tim Dari Kementerian Agama Ya Dalam Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Buku Tentang Moderasi Beragama Berdasarkan Nilai-nilai Islam Yang Terbit Pada Tahun 2021 Di Buku Itu Jelas Gamblang Dan Kami Bisa Menangkap Pesan Indikator Atau Subvariable Yang Harus Nampak Pada 9 Nilai Apa Namanya Nilai Moderasi Beragama Di Satu Dikam Maaf Masih Bisa Dibesarkan Sedikit Kayaknya Presentasenya Kurang Besar Ya Sedikit Lagi Biar Soalnya Dipakainya Itu PDF Oke Cukup Besar Enggak Cukup Ya Ini Barangkali Ini Yang Kami Lakukan Pada Waktu Diskusi Terakhir Kami Fokus Pada Variable Dan Menentukan Subvariable Dari Pertanyaan Apakah Siswa Sudah Menunjukkan Perilaku 9 Nilai Moderasi Beragama Jadi Inilah Yang Kami Ingin Portret Terjadi Perdebatan Kecil Apakah Kita Fokus Pada 9 Nilai Ini Atau Lebih Rinci Lagi Di Empat Nilai Yaitu Toleransi Komitmen Kebangsaan Kemudian Ramah Pada Tradisi Dan Apa Namanya Kekerasan Nanti Kekerasan Sampai Akhirnya Di Akhir Acara Akhirnya Diputuskan Kita Fokus Kepada 9 Nilai Sesuai Dengan Amanat Dari Kementerian Agama Kalaupun Pada Praktek Yang Nanti Di Instrumen Kita Lebih Menebalkan Pada Empat Itu Tapi Yang Lain Tetap Mungkin Indikatornya Lebih Sedikit Barangkali Itu Yang Pertama Dari Pertanyaan Yang Tadi Yang Lainnya Kita Belum Seperti ini Sepertinya Tidak Butuh Tidak Butuh Ini Variable Yang Lebih Detail Lagi Kami Kemarin Hanya Sampai Disitu Kemudian Yang Kedua Karena Saya Juru Bicara Saya Hanya Menyampaikan Apa Yang Sudah Model Pembelajaran Sembilan Nilai Moderasi Beragama Nah Ini Diantaranya Variable Dan Superiablenya Kita Fokus Di Empat Pertama Penggunaan Bahan Ajarnya Kemudian Metode Pembelajarannya Ketiga Interaksi Antara Guru Dan Siswa Kemudian Yang Empat Evaluasi Dan Penilaian Ini Yang Kita Potret Ketika Kita Ingin Men Monitor Atau Mengevaluasi GPAI Dalam Moderasi Beragama Penggunaan Materi Dan Ban Ajar Apakah Sudah Mencakup MB Disitu Kita Lihat Nanti Yang Semuanya Kita Terjemahkan Dalam Pertanyaan Pertanyaan Instrumen Yang Mudah-mudahan Bisa Mengacu Kepada Ini Ada Satu Dua Tiga Bisa Dibaca Nanti Langsung Saya Tidak Usah Mengulang Supaya Nanti Efektif Nah Ini Yang Keempat Evaluasi Pembelajaran Itu Kemudian Yang Ketiga Kita Sampai Pada Outputnya Kita Fokus Di Upaya-upaya Apa Saja Yang Dilakukan Guru Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Terhadap Sembilan Moderasi Beragama Yang Kita Portrait Adalah Strategi Dan Metode Pemengajarannya Kemudian Kualitas Interaksi Antara Guru Dan Siswa Kemudian Evaluasi Pembelajarannya Kemudian Pelatihan Dan Pengembangan Gurunya Kemudian Subvariable Kita Coba Mengurai Beberapa Hal Ini Bisa Dilihat Yang Nomor Satu Ada Empat Poin Empat Poin Tiga Poin Dan Tiga Poin Yang Bisa Dibaca Saya Yakin Nanti Akan Saya Share PDF Barangkali Ini Yang Bisa Kami Sampaikan Progres Dari Perkembangan Tim Pembelajaran Alhamdulillah Sejauh Ini Kami Sudah Bisa Merumuskan Sampai Dengan Target Yaitu Bagaimana Kita Merumuskan Variable Dan Subvariable Dan Mestinya Hari Ini Sabtu Kita Adakan Pertemuan Lagi Tapi Sekarang Sudah Ada Pertemuan Jadi Sore Nanti Kita Dilambung Pas Luring Nanti Intinya Kami Menyampaikan Kepada Bapak Bahwa Kami Komit Dengan Apa Yang Sudah Menjadi Pakta Integritas Bahwa Kami Akan Menyelesaikan Apa Yang Menjadi Kewajiban Kami Dan Itulah Tadi Hasilnya Sebagai Bukti Bahwa Kami Sudah Bekerja Barangkali Itu Saja Pan Nasir Dan Rekan Rekan Semua Berharap Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Bisa Dikritisi Atau Ada Beberapa Hal Yang Ingin Ditambahkan Atau Bahkan Dikurangi Kami Dari Tim Pembelajaran Sangat Terbuka Karena Memang Kesempurnaan Yang ingin Kami Capai Dalam Artian Kita Berusaha Maksimal Untuk Menghasilkan Produk Yang Sekiranya Nanti Bisa Dipakai Oleh Sahabat Kita Semua Dalam Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Saya Mohon Nah Lahir Batin Apabila Ada Kata-kata Yang Terima kasih Pak Asif Dan Tim Pembelajaran Yang Telah Melanjutkan Tugas Dari Jogja Sampai Luring Kemarin Padahal Seharusnya Hari ini Ada Luring Juga Ada Daring Juga Tapi Karena Sudah Kita Rangkum Disini Mudah-mudahan Kesempatan Ini Karena Banyak Teman-teman Kita Yang Bergabung Ada Pak Justin Dan Pak Anam Dan Teman-teman Dari Kurikulum Untuk Memberikan Masukan Untuk Selanjutnya Kami Persilahkan Dari Tim Kurikulum Untuk Memberikan Masukan Silahkan Bapak Ibu Dari Kurikulum Bu Mami Kayaknya Resen Bu Mami Silahkan Bu Ya Oke Terima 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 Saya Resen Sejak Tadi Tadi Sebenarnya Tapi Alhamdulillah Sudah Terlewat Komen Yang Tadi Gak Bapak Bu Diulang Oke Kalau Gitu Resen Saya Untuk Mau Ijin Putus-putus Bu Sinyalnya Bu Resen Saya Untuk Momen Yang Sekarang Ya Gak Bapak Baik Mungkin Ini Masukan Untuk Tim Pembelajaran Tadi Tadi Ada Wacanya Wacanya Bahwa Kita Akan Disatukan Di Instrument Saya Kira Masukan Saya Ini Nanti Tidak Akan Begitu Berarti Ketika Kita Sudah Dimasukkan Di Instrument Namun Gak 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 Apa Untuk Nanti Mungkin Memperbaiki DOJ Pembelajaran Bahwa Di Dalam Pembelajaran Itu Pasti Tidak Tepas Dari Perencanaan Saya Kira Perlu Untuk Dimasukkan Terkait Dengan Variable Dan Sub-variable Dari Perencanaan Pembelajaran Itu Sendiri Itu Saja Untuk Masukan Dari Saya Dikanti Pembelajaran Tapi Kalau Memang Masih Ada Waktu Pak Ini Pak Nasir Saya Bisa Matur Untuk Resen Saya Yang Tadi Silahkan Baik Ini Sebenarnya Untuk Tim Saya Sendiri Kemarin Sebenarnya Sudah Saya Baca Tapi Agak Terlewat Oleh Mata Saya Ketika Kita Memotret Suatu Objek Di Lapangan Tentu Kita Tidak Lepas Dari Konsep Dan Ilmu Juga Terkait Dengan Kebijakan Kebijakan Saya Kira Ketika Kita Motret Kita Harus Motret Yang Untuk Tadi Agak Terlewat Dari Tim Kami Yaitu Terutama Di Pertanyaan Untuk Hasil Akhir Yang Kedua Yaitu Terkait Sampai Sejauh Mana Kurikulum Atau Belajaran PA Yang Sudah Mengintegrasikan Nilai MP Menurut Mendorong Perubahan Positif Ini Disini Hanya Dicantumkan Untuk Kegiatan Intra Dan P5 Kayaknya Kita Harus Memotret Yang Lebih Utuh Karena Apa Karena Untuk Internalisasi P3 Dan Moderasi Peragama Itu Tidak Hanya Intra Dan juga P5 Namun Juga Ini Harus Kita Masukkan Yang Extra Terutama Extra Keagamaan Karena Kita Milayahnya PAI Sepertinya Untuk Tim Kami Nanti Harus Bukan Harus Masukkan Untuk Tim Kami Sendiri Sebenarnya Tapi Bisa Juga Mungkin Ditanggapi Oleh Teman Yang Lain Jadi Kita Bisa Memasukkan Untuk Extra Keagamaan Biar Potret Kita Utuh Tidak Hanya Sepenggal Dua Pertiga Penggal Kayaknya Itu Hanya ITRA Dan Juga P5 Kemudian Untuk Berikutnya Yang Sudah Dikasih Masukkan Pak Dustin Saya Terlewat Ketika Saya Membaca Hasil Akhir Yang Diser Pak Siono Itu Untuk Masalah Intoleran Dan Juga Bullying Sebenarnya Ketika Kita Motret Itu Kan Harus Ketika Nilai Itu Disebutkan Semua Disebutkan Maka Disebutkan Semua Tidak Hanya Kita Ambil Satu Nilai Karena Intoleran Itu Kan Hanya Nilai Yang Tasamu Bullying Juga Kalau Kita Melihat Untuk Tingkat Penurunannya Seperti Itu Kalau Menurut Saya Itu Harus Kita Potret Semua Penurunannya Dari Sembilan Nilai Itu Kalau Memang Tidak Kita Sebutkan Satu Per Satu Berarti Kita Sebutkan Semua Intoleran Kan Itu Bentuk Dari Tasamu Sedangkan Ada Nilai Nilai Yang Lain Seperti Berikutnya Adalah Kawasut Kemudian Tawazun Dan Lain Sebagainya Jadi Ketika Kita Sebut Satu Maka Semua Disebut Jika Tidak Kita Sebut Secara Umum Misalkan Sebaiknya Tidak Mengarah Ke Satu Atau Dua Nilai Saja Kalau Disitu Kan Kita Lompok Memang Memotret Penurunannya Itu Mestinya Kita Sebutkan Semua Tingkat Penurunannya Akan Lebih Baik Kalau Kita Gunakan Bahasa Yang Hukum Misalkan Kita Potret Keseluruhan Tidak Hanya Intoleran Sama Bullying Saja Tapi Kesemuanya Kita Bisa Menggunakan Bahasa Yang Hukum Misalkan Tingkat Penurunan Untuk Perilaku Yang Bertentangan Dengan Nilai Sembilan Nilai Moderasi Beragama Sehingga Potret Kita Lebih Tuh Tidak Hanya Pada Satu Nilai Yaitu Tasam Ini Masukan Untuk Kelompok Saya Juga Saya Bersama Juga Karena Sudah Kita Florkan Di Forum Ini Terima Kasih Untuk Waktunya Pak Nasir Dari Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Nanti Bisa Bermanfaat Tim Kita Terima Kasih Bu Mami Telah Menyampaikan Masukan Tambahan Untuk Tim Kurikulum Selanjutnya Kami Persilahkan Dari Tim Kurikulum Yang Lain Untuk Menanggapi Yang Disampaikan Pak Asep Tadi Atau Tim Pembelajaran Pak Mohon Ijin Menanggapi Dulu Yang Tadi Bumamik Sampaikan Pak Boleh Pak Ya Jadi Bumamik Terima kasih Sebetulnya Tadi Bumamik Mengingatkan RPP Sebetulnya Secara Jelas Memang Tidak Nampak Tapi Disitu Ada Kalimat Ini Penggunaan Bahan Ajar Metode Pembelajaran Kemudian Evaluasi Dan Penilaian Itu Semuanya Memang Ada Di Dalam RPP Jadi Kalau Kita Melihat Sebelumnya Juga Dokumen Dokumen Yang Kita Lihat RPP Silabus Mohon Ijin Saya Ini Dulu Apa Namanya Buka Dulu Nah Nah Ini Disini Ada Kalimat Dokumen RPP Silabus Metri Ajar Ini Yang Kita Lihat Dan Yang Kita Potret Adalah Bahan Ajarnya Ini Ini Disini Sudah Ada Itu Barangkali Itu Terima kasih Masukkan Itu Barangkali Panasir Menanggapi Yang Tadi Disampaikan Oleh Bu Mamik Oke Lanjut Dari Tim Kurikulum Ada Masih ada Yang Mau Menanggapi Yang Disampaikan Pak Asep Tadi Pak Zena Udah Resen Pak Silahkan Pak Zena Baik Assalamualaikum Warah Barakatuh Assalamualaikum Terima kasih Kesempatan Yang Diberikan Kepada Saya Pak Asep Mohon izin Pak Justin Bapak Ibu Semuanya Dari Tim Kurikulum Maupun Tim Belajaran Saya Sudah Download PDF Yang Telah Dikirim Oleh Kang Asep Di WA Group Terkait Dengan Desain Kelompok Pembelajaran Saya Coba Untuk Kembali Menalahan Terkait Dengan Variable Dan Subvariable Pada Output Hasil Di Sana Ada Beberapa Pertanyaan Ada Satu Berapa Persen Guru Memiliki Referensi Dan Akses Ke Bahan Ajar Yang Kedua Guru Memiliki Modul Ajar Yang Ketiga Berapa Persen Guru Memiliki Media Pembelajaran Integrasi Yang Keempat Berapa Persen Guru Melaksan Assessment Pertanyaan Saya Setelah Tadi Pak Asep Yang Wakili Tim Pembelajaran Mempresentasikan Variable Dan Subvariable Dari Empat Variable Yang Ada Yang Pertama Strategi Dan Metode Pengejaran Yang Kedua Kualitas Interaksi Antara Guru Dan Siswa Yang Ketiga Evaluasi Pembelajaran Yang Keempat Latihan Dan Pengembangan Guru Pertanyaan Saya Adalah Ini Variable Apa Untuk Item Yang Mana Sementara Disana Ada Bahan Ajar Ada Modul Ajar Ada Media Pembelajaran Sementara Di Variable Tidak Sama Sekali Tertera Itu Mohon Barangkali Bisa Dihelaskan Kembali Atau Barangkali Bisa Dimasukan Sementara Itu Terima 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 Assalam Dari Tim Pembelajaran Ada yang Mau Menanggapi Selain Pak Asep Gantian Sebentar Saya dulu Biar Enak Biar Nanti Menambahkan Karena Saya yang Menyampaikan Saya yang Bertanggung jawab Pak Zainal Terima Kasih Jadi Seperti Yang Tadi Saya Bilang Tim Kami Waktu Itu Baru Fokus Di Nomor Satu Jadi Variable Dan Variable Yang Kami Tampilkan Itu Baru Di Upaya Upaya Rencananya Hari ini Ketemuan Jadi Baru Sampai Di Upaya Seperti Saya Sampaikan Yang Kebawahnya Kita Belum Tampilkan Variable Dan Subvariable Jadi Mudah Mudahan Nanti Setelah Bertemu Saya Tidak Berani Menambahkan Yang Lain Karena Saya Hanya Sebagai Juru Bicara Saja Jadi Kalau Pertanyaannya Yang Mana Saja Kita Baru Sampai Pada Kata Upaya Jadi Kita Ingin Memotret Upaya Guru Lewat RPP Sudahkah Memasukkan MB Kemudian Dalam Penilainya Itu Yang Ingin Kita Lihat Sebetulnya Fokusnya Di Nomor Satu Yang Kebawahnya Belum Jadi Semua Itu Baru Di Nomor Satu Itu Saja Ba Zena Terima Kasih Pak Nasir Silahkan Teman-teman Barang Lihat Pak 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 Saya Lempar Bitnya Ke Patik Silahkan Patik Silahkan Patik Itu Rasen yang Tadi Mungkin Ya Itu Rasen yang Tadi Tim Kurikulum Memang Sudah Lebih Siap Karena Yang Punya Jadwal Hari Ini Jam Sembilan Adalah Kurikulum Sementara Kami Jam 16 Jadi Memang Pekerjaan Kami Belum Rampung Begitu Ya Mohon Maaf Kalau Saya Lihat Tadi Apa Yang Disajikan Oleh Tim Kurikulum Sudah Sangat Lengkap Begitu Ya Sudah Sangat Lengkap Pokok Nah Terkait Dengan Apa Yang Dipertanyakan Oleh Belum Jelas Belum Kelihatan Begitu Ya Itu Variable Itu Untuk Mana Untuk Mana Dan Seterusnya Memang Kemarin Kalau Di Runut Sejarah Diskusi Kami Kita Berawal Dari Mencari Referensi Yang Benar-benar Bisa Dipertanggungjawabkan Terkait Dengan Sembilan Nilai Maka Kemudian PR kami Adalah Mencari Referensi Tersebut Dan Akhirnya Pak Asep Sudah Menemukan Begitu Ya Dan Kami pun Sudah Menemukan Sampai Muncullah Yang Disebut Dengan Sub Indikator Dari Setiap Sembilan Nilai Nilai Dari Moderasi Beragama Tersebut Nah Dari Sembilan Nilai Moderasi Beragama Itu Ternyata Sudah Sangat Jelas Di Buku Moderasi Beragama Untuk Indikator Indikator Setiap Ininya Setiap Nilainya Misalkan Untuk Nilai Tawasut Itu Ada Indikator Mengutamakan Sifat Dan seterusnya Begitu Jadi Disini Kami Sudah Mendistribusikan Sampai Sedetail Mungkin Semua Indikator Indikator Yang Ada Dalam Nilai Moderasi Beragama Tujuannya Ketika Kami Sudah Memahami Seluruh Indikator Dari Nilai Moderasi Beragama Ini Maka Kita Bisa Menginsert Ke Dalam Instrumen Misalkan Tawasut Itu Adalah Pertengahan Maka Kita Bisa Nanti Menginsert Ke Dalam Instrumen Pembelajaran Di Bagian Misalkan Kegiatan Inti Misalkan Di kegiatan Inti Apakah Pada Proses Diskusi Terjadi Sebuah Fakta Yang Dimana Diskusinya Berjalan Secara Secara Baik Terutama Yang ditunjukkan Oleh guru Guru Tidak Tidak Berat Sebelah Tidak Berat Kelompok Tertentu Dan Mengabedkan Kelompok Yang Lain Makanya Kemarin Kami Pernah Di Perdebatkan Apakah Instrumen Ini Nanti Adalah Independen Atau Terintegrasi Apakah Instrumen Yang Mau Kita Gulirkan Itu Benar-benar Hanya Mengukur Moderasi Atau Kita Insertkan Di Dalam Instrumen Yang Sudah Baku Yang Biasa Kita Pakai Dalam Instrumen Pembelajaran Di Sekolah Oleh Sebab Itu Pertanyaan Besar Ini Kemarin Kita Menjadi Hasilnya Itu Di Insertkan Oleh Karena Itu Karena Di Insertkan Maka Kita Tidak Lepas Dari Instrumen Yang Sudah Ada Yang Dipakai Oleh Para Pengawas Misalkan Di Proses Pembelajaran Atau Saya Sekaligus Mempertanyakan Juga Apakah Instrumen Ini Nanti Yang Akan Kemudian Diberikan Secara Terpisah Oleh Pihak Direkturat Begitu Kepada Pihak Sekolah Sekolah Untuk Mengukur Sejauh Mana Keberhasilan Implementasi Moderasi Ini Atau Diberikan Kepada Para Pengawas Untuk Memonitoring Langsung Di Lapangan Begitu Nah Ini Sebuah Hal Yang Menurut Saya Harus Pasti Dulu Apakah Ini Nanti Instrumen Ini Terpisah Atau Terintegrasi Dengan Instrumen Yang Biasa Kami Pakai Itu Satu Karena Ini Sangat Harus Jelas Kenapa Karena Ketika Terpisah Itu Kan Berarti Ini Meskipun Kita Melihat Aspek Proses Pembelajaran Di Dalam Kelas Tetapi Lebih Fokusnya Itu Ke Implementasi Moderasi Moderasinya Yang Secara Detail Banget Sementara Kalau Diintegrasikan Instrumen Itu Kepada Instrumen Yang Sudah Ada Yang Biasa Dipakai Oleh Para Pengawas Itu Kan Mungkin Tidak Terlalu Terlihat Tetapi Ada Misalkan Di Kegiatan Inti Misalkan Kita Mau Melihat Apakah Seorang Guru Itu Mengimplementasikan Nilai Moderasi Beragama Misalkan Dalam Tesamu Misalkan Apakah Ketika Dalam Memberikan Sebuah Argumen Seorang Guru Itu Memberikan Sebuah Narasi Yang Merujuk Pada Sikap Menghargai Agama Lain Atau Menghargai Perbedaan Pendapat Nah Ketika Ada Pertanyaan Misalkan Siswa Bertanya Kemudian Guru Menjawab Dengan Sangat Elegan Dengan Tidak Mengabaikan Perbedaan Begitu Ya Tetapi Sangat Menghargai Berarti Disitu Kita Bisa Memahami Bahwa Guru Tersebut Sudah Menerapkan Nilai Tasamuh Dalam Proses Pembelajaran Nah Itu Jadi Memang Pak Zenal Kami Belum Secara Detail Memasukkan Misalkan Nilai-nilai Tersebut Apakah Masuknya Di Bagian Model Apakah Masuknya Di Bagian Materi Apakah Masuknya Di Bagian Media Apakah Masuknya Di Bagian Apalagi Tadi Bahan Ajar Dan Seterusnya Jadi Memang Belum Tetapi Rencana Kami Sepertinya Seperti Itu Pak Nasir Jadi Kami Kenapa Di Garis Besarnya Di Garis Besar Output Itu Kami Ingin Melihat Sejauh Mana Guru Memanfaatkan Media Pembelajaran Yang Bermuatan Moderasi Sejauh Mana Guru Memanfaatkan Bahan Ajar Yang Berkaitan Dengan Moderasi Sejauh Mana Model Pembelajaran Yang Menggambarkan Moderasi Beragama Dan Seterusnya Nah Jadi Maksud Kami Dari Nilai-nilai Moderasi Itu Yang Sudah Indikatornya Dijabarkan Banget Kemudian Nanti Akan Dibikin Sebuah Istilahnya Yang kemudian Kami Sudah Merencanakan Akan Ada Yang Sifatnya Observasi Ada Yang Sifatnya Wawancara Ada Yang Angket Nah Tetapi Untuk Yang Observasi Dan Wawancara Mungkin Itu Harus Dilakukan Secara Dengan Waktu Yang Lumayan Lemah Dan Tetapi Kalau Angket Itu Bisa Secepat Mungkin Kami Kemarin Sudah Merencanakan Karena Ini Terkait Dengan Implementasi Moderasi Maka Yang Kita Ambil Adalah Angket Yang Sifatnya Itu Untuk Penilaian Sikap Seperti Kita Itu Dalam Bentuk Pernyataan 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 Yang Dengan Skala Litar Misalkan Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju Begitu Jadi Akhirnya Bisa Cepat Data Itu Diambil Begitu Oleh Mana Sejauh Mana Implementasi Moderasi Beragama Di Sekolah Sekolah Misalkan Di SMP Di SMA Dan Seterusnya Mungkin Itu Saja Sedikit Ramahannya Assalamualaikum Wabarakatuh Salam Pak Nasir Mohon Menambahkan Pak Nasir Sebentar Bisa Lanjut Mohon Maaf Pak Saya Coba Untuk Sebentar Ini Sebentar Sebentar Jadi Tadi Kalau Kita Baca Ini Tadi Pertanyaannya Adalah Di Outcome Sejauh Mana Guru Proses Pembelajaran Apakah Roadmap Sebetulnya Ini Sudah Terjawab Semua Di Output Pertanyaan Yang Kedua Apakah Guru Memiliki Kan Output Satu Upaya Upaya Dua Apakah Guru Memiliki Referensi Tiga Apakah Guru Memiliki Modul Empat Apakah Guru Memiliki Media Lima Apakah Guru Melaksan Assessment Ya Sebetulnya Ini Sudah Menjawab Sebetulnya Sudah Menjawab Semua Jadi Strategi Ini Sudah Ada Di Itu Sudah Sudah Masuk Semua Jadi Barangkali Seperti Itu Kalau Memang Dilihat Lagi Itu Sudah Masuk Semua Memang Tapi Tadinya Memang Ini Hanya Fokus Di Nomor Satu Tapi Sudah Dilihat Ini Sudah Menjawab Semua Ya Gitu Kadang Silahkan Barangkali Lagi Pak Zenal Oke Baik Terima Kasih Pak Jadi Jadi Gini Untuk Tabel Ini Sebaiknya Kan Dia Koheren Jadi Ada Hubungannya Ada Sangkot Paut Dari Sampai Ke Kanan Ketika Saya Mendengarkan Bahwasanya Pengerjaan Ini Masih Dalam Tahap Menjawab Variable Nomor Satu Yang Nomor Satu Saya Fokus Bukan Di Pertanyaan Tetapi Di Indikator Ya Sedih 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 Ketika Ada Pertanyaan Nomor Satu Maka Dia Diterjemahkan Di Indikator Sebelah Kanannya Nah Kalau Di Nomor Satu Pertanyaannya Dalam Upaya Ketika Saya Lihat Indikator Itu Itu Tidak Bukan Upaya Tetapi Seberapa Itu Coba Agak Kekiri Nah Itu Guru Sudah Memiliki Referensi Dan Akses Ke Bahan Ajar Sementara Kalau Kita Potret Indikator Untuk Kita Buat Variable Dan Variable Itu Sudah Kita Tanya Bersama Apakah Variable Dan Variable Sesuai Dengan Kalau Di Pertanyaan Oke Tetapi Di Indikator Apakah Menjawab Dari Indikator Yang Dibuat Dari Pertanyaan Yang Ditanya Adanya Strategi Dan Metode Sementara Indikator Itu Memotret Terkait Dengan Guru Memiliki Referensi Dan Akses Ke Bahan Ajar PAI Sementara Di Semua Indikator Itu Belum Ada Satupun Terkait Dengan Strategi Metode Kualitas Interaksi Tetapi Lebih Coba Coba Bisa Di Agak Turunkan Dari Nomor Satu Di Indikator Sampai Kebawah Dia Hanya Ada Referensi Modul Ajar Media Pembelajaran Kemudian Sampai Pada Nomor Empat Assessment Semana Strategi Tidak Ada Ginerja Tidak Ada Mungkin Dari Forum Diskusi Kita Ini Bisa Memberikan Masukan Terkait Dengan Tambahan Adanya Pertanyaan Di Indikator Maksud Saya Seperti Itu Oh Ya Jadi Memang Diskusi Kami Kemarin Masih Bersifat Umum Untuk Sub Variable Dan Variable Tapi Kalau Memang Tadi Apakah Ada Masukan Silahkan Untuk Ini Silahkan Jadi Mengapa Ini Keluar Karena Kita Fokus Keupaya Ini Ada Di Semua Nanti Kan Kejar Semua Ini Sebetulnya Kalau Keupaya Terkejar Cuma Di Variable Tidak Di Di Apa Namanya Indikator 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 Yang Upaya Upaya Ditambah Pasep Oh Ya Berarti Ada Penambahan Satu Bahan Ajar Misalkan Upaya Jadi Ini Nanti Masukannya Lebih Kepada Penambahan Dan Penggunaan Kalimat Itunya Supaya Saling Terkait Tapi Intinya Sudah Sepakat Dengan Yang Satu Dua Tiga Empat Ini Nanti Kita Tambahkan Di Indikator Supaya Ada Core Telefansinya Antara Indikator Dengan Variable Baik Terima kasih Silahkan Tadi Menanggapi Masukan Dari Pak Zendel Barangkali Ada Masukan Tapi Kami Dari Tim Pembelajaran Tadi Bu Haji Adi Sudah Menangkap Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Zendel Dan Nanti Kita Tambahkan Di Nomor Mungkin Pesan Yang Disampaikan Siap Boleh Menambahkan Pak Asep Oke Terima Kasih Terima Kasih Saya Sudah Mendengar Bahwa Tim Ini Memang Masih Dalam Proses Sehingga Kalaupun Kami Memberi Masukan Yang Sudah Terlihat Di Mata Saja Tadi Sudah Disampaikan Juga Oleh Pak Jenal Jadi Dalam Penyusunan Pekerjaan Kita Ini Memang Mestinya Koheren Kalau Saya Lihat Oh Ini Ditutup Lagi Saya Kembali Masih Dilihat PDF Sudah Saya Ser Oke Ini Jangan Ditutup Kalau Dibuka Semakin Tau Oke Jadi Kalau Mau Gampang Memang Biar Saling Koheren Setelah Indikator Itu Kan Disini Gak Usah Diselingin Ini Metode Dan Sumber Data Jadi Kita Tidak Balik Lagi Tapi Kita Langsung Bisa Menguraikan Dari Indikator Ke Variable Jadi Ruang Ini Taruh Saja Di Belakang Sini Kembalik Berfikirnya Lebih Mudah Daripada Itu Yang Pertama Yang Kedua Saya Juga Ini Kan Belum Selesai Jadi Boleh Memberi Masukan Dulu Tadi Sedikit Sudah Disampaikan Pak Channel Juga Tapi Saya Lebih Pada Substansi Jadi Kita Kembali Pada Tujuan Akhir Tujuan Akhir Tadi Sudah Disinggung Pak Atik Kita Ingin Kedepannya Seperti Apa Jangan Sampai Nanti Monef Kita Ini Akan Terjebak Pada Administrasi Kalau Saya Melihat Emang Ini Di Tim Pembelajaran Tapi Karena Belum Selesai Jadi Mungkin Baru Dugaan Sementara Saya Dugaan Sementara Saya Ini Ini Masih Pada Administratif Sekali Jadi Nanti Mungkin Di Bagian Bagian Akhir Terutama Di Outcome Karena Tadi Kan Baru Sampai Satu Poin Saja Disitu Paling Tidak Ada Yang Sifatnya Lebih Kekualitatif Kalau Disini Lebih Terjebak Pada Administrasi Nanti Harus Muncul Di Pembelajaran Itu Hasil Pembelajarannya Sehingga Anak-anak Itu Terbentuk Profile Pelajar Pancasila Dan Pelajar Yang Moderat Gitu Ini Kan Kita Bisa Membaca Sebetulnya Dari Indikator Indikator Yang Sudah Ditetapkan Disini Indikator Yang Tetapkan Disini Dan Nanti Akan Sangat Berimplikasi Berimplikasi Pada Subvariable Tentunya Variable Dulu Tapi Subvariable Yang Paling Tampak Implikasinya Begitu Karena Kita Akan Bisa Melihat Dari Subvariable Itu Hasilnya Gitu Saja Pak Asep Jadi Agar Tidak Terjebak Mudah-mudahan Tidak Karena Ini Belum Selesai Terima Terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Akan Kita Masukkan Dalam Halal Yang Sekiranya Harus Kami Perbaiki Barangkali Itu Saja Barangkali Itu Saja Pak Nasir Yang Ingin Kami Sampaikan Terima kasih Pak Asep Dari Tim Pembelajaran Masih Ada Yang Ditambahkan Itu Pak Pak Si Resen Ya Oh Iya Saya Resen Silahkan Pak Cono Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Saya Tidak Akan Mengoreksi Ini Koreksi Kita Bersamalah Maksudnya Gini Saya Menganggap Bahwa Ini adalah Tim Kolaborasi Antara Kurikulum Dan Pembelajaran Yang keduanya Tidak Bisa Terpisahkan Maksudnya Tidak Akan Terjadi Bahwa Nanti Instrumen Monef Ini Akan Berdiri Sendiri Antara Kurikulum Sendiri Pembelajaran Sendiri Ataupun Penilaian Sendiri Tidak Mungkin Saya Merasa Bahwa Ini Nanti Yang Harus Kita Kolaborasikan Antara Kurikulum Pembelajaran Dan Mungkin Nanti Sampai Asesmen Atau Penilaian Jadi Satu Paket Yang Memang Mengarah Kepada Proses Bagaimana Kita Tahu Penerapan Dari P3 Maupun Moderasi Beragama Di Sebuah Sekolah Itu Yang Pertama Mungkin Nanti Pak Nasir Bisa Menjelaskan Praduga Saya Benarkah Bahwa Nanti Menjadi Satu Konsep Besar Bahwa Ini Menjadi Monef Yang Dilakukan Oleh Direkturat Berkenaan Dengan Penerapan Baik Dari Kurikulum Perencanaan Pembelajaran Pembelajaran Maupun Sampai Dengan Penilaian Itu Yang Pertama Yang Kedua Kita Perlu Penyamaan Persepsi Karena Saya Melihat Di Sini Ada Perbedaan Persepsi Antara Tim Kurikulum Dan Pembelajaran Berkenaan Dengan Penentuan Variable Dan Subvariable Ini Nanti Permohon Pada Pak Justin Untuk Memberikan Pencerahan Kepada Kita Akan Saya Soba Share Screen Saya Komparasi Antara Hasil Dari Kurikulum Dan Pembelajaran Saya Hanya Mengambil Yang Halaman Satu Saja Mudah-mudahan Ini Menjadi Hal Yang Menjadi Bahan Diskusi Termasuk Format Tadi Posisi Metode Sumber Data Dimana Ini Menjadi Hal Yang Perlu Kita Samakan Itu Salah Saya Pak Sekarang Kontennya Saja Kalau Sisi Format Mungkin Hanya Salah Tempat Tetapi Yang Terpenting Adalah Waktu Diskusi Langsung Diubah Oke Esensi Dari Variable Dan Subvariable Ini Menjadi Hal Yang Perlu Kita Diskusikan Dan Nanti Mohon Petraan Pak Justin Biar Persepsi Kita Sama Karena Saya Melihat Ada Perbedaan Coba Saya Share Screen Komparasi Yang Tadi Sempat Saya Tambah Ya Sekali Lagi Saya Tidak Akan Melihat Sisi Tabel Yang Tadi Kotanya Dimana Letak Dari Metode Dan Sumber Data Saya Tidak Akan Melihat Posisi Itu Saya Tidak Melihat Pada Sisi Itu Tapi Saya Akan Melihat Pada Sisi Variable Mana Yang Seharusnya Dimasukkan Di Variable Apakah Objek Maful Bih Ataupun Nanti File Atau Fiilnya Saya Melihat Pada Ini Sama-sama Ini Perubahan Di Nilai Moderasi Implementasi Di Sekolah Saya Melihat Dari Kerja Dari Kurikulum Saya Melihat Bahwa Di Sini Variable Adalah Macam Perubahan Berarti Sesuatu Yang Terjadi Di Sekolah Itu Berkenaan Dengan Ekosistem Mana Yang Berubah Dan Di Pembelajaran Saya Melihat Variable Ini Pada Inti Dari Sembilan Moderasi Objeknya Berarti Maka Dari Itu Bisa Dibisarkan Tidak 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 Penjabarannya akan sangat kohon Ketika nanti hari ini mau pertemuan jam 16 Kita berpikirnya saat ini aja Apa yang sudah dibuat Ini di halaman 1 sama-sama hasil akhir Sama-sama hasil akhir Kita lihat variable yang dituliskan di situ Di kurikulum itu menuliskan di situ Macam perubahannya Bukan konten nanti mana yang harus dirubah Tetapi di pembelajaran Ini kan konten mana yang harus dirubah Dari kata wasut sampai yang lain-lain Termasuk nanti di subvariable Saya kira juga akan terjadi perbedaan Maka dari itu kalau di kurikulum Di subvariable sudah mengarah kepada Proses perubahan perilaku yang spesifik Dari tutur kata, perbuatan Maupun dari lisan perbuatan dan yang lain Tetapi di pembelajaran ini masih Atta wasut mengutamakan sifat pertengahan Tidak ekstrim kiri-kanan dan sebagainya Ini menjadi penjabaran dari atta wasut tersebut Maka dari itu mohon penyerahan Pak Justin Berkenaan dengan variable dan subvariable Saya tidak melihat pada sisi hirarki Pertanyaan monitoring maupun indikator Saya kira kemarin kita sudah sepakat Persepsi yang sama tentang hal itu Cuma nanti pengembangan karena diskusi belum selesai Saya kira nanti akan sesuai koheren Dari depan ke belakang Cuma yang variable dan subvariable Baru saat ini kita ketemu Antara kurikulum dan pembelajaran Maka menjadi bahan yang perlu Ada pencerahan dari Pak Justin Biar ke depan subvariable ini Akan kita jabarkan menjadi pertanyaan instrumen Itu sesuai dengan pertanyaan monitoring di depan Maupun indikator yang kita harapkan Saya kira itu Pak Nasir yang dapat saya sampaikan Jadi hal yang perlu kita sepakati Dan bahan pencerahan dari Pak Justin Di materi tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan di stop dulu Pak sih Oh jangan di stop? Oh iya oke saya sedar lagi Mau dibahas Silakan Pak Justin Pertama kita upload dulu Pak Nasir Untuk Kang Asep dan teman-teman Yang sudah berusaha untuk ini Saya kira kita perlu apresiasi Saya mulai menjawab Ada beberapa komen saya Tapi saya mulai dari yang terakhir dulu Dari komen dari Pak Siono tadi Menarik Mohon pencerahannya Saya berusaha ini Pak Siono Mudah-mudahan ini saya bisa Karena saya punya kelemahan di konten sebetulnya Nah menarik Mungkin saya tarik dulu Dari hulu dulu Variable yang kita maksudkan ini Sebetulnya adalah Key issues Yang menjadi Target domain Untuk kita mengukur Di indikator Caranya memang dia lebih dekat dengan Kalau kita mau mengukur indikator A misalnya Atau B misalnya Apa sih subjeknya? Tema apa nih yang mau kita lihat? Dan kita perlu batasin Nah itu satu Yang kedua Memang se-yogyanya Setiap indikator Ataupun Hasil akhir komponen Butir hasil akhir Itu kita perlu jabarkan Teknikal referensinya Definisi operasionalnya Contoh misalnya Perubahan perilaku siswa Apa saja sih perubahan perilaku yang mau dilihat? Itu Jadi supaya kita bisa batasin Nah variable ini Ini membantu kita untuk membatasin Nah betul tadi kata Pak Siono ya Tadi teman-teman di kurikulum kan hanya menulis macam perubahan Agak abstrak memang Perlu kita konkretkan ini Perubahan itu apa? Supaya kita dibatasin Jangan lupa Instrumen itu Ataupun ini Itu tidak pernah bisa mengukur semua Tidak Karena itu kita perlu batasin Untuk mengukur perubahan Kita hanya akan melihat di perubahan apa saja Nah karena itu secara eksplisit perlu disebutkan Nah disini teman-teman Mungkin karena hanya menulis macam perubahan Nah perlu di konkretkan Perubahan apa? Betul saya kira yang tadi disampaikan Pak Siono Nah sehingga Dari perubahan-perubahan yang kita maksudkan itu Pertama kita membatasi Kalau teman-teman mungkin nanti membaca referensi lebih jauh ya Terkait indikator itu kan Di dalam teknikal referensi itu kan ada dua hal What includes, what excludes Apa yang perlu kita ukur Dan apa yang tidak bisa kita ukur atau tidak perlu kita ukur Nah itu teman-teman yang lebih tahu Nah karena itu Nyatakan secara eksplisit disini Apa yang mau kita lihat Nah itu saya kira saran yang sebetulnya disampaikan Pak Siono tadi Itu sebetulnya mencoba menyarankan Supaya kita secara eksplisit menjelaskan Apa yang kita Perubahan apa yang kita ini Nah kalau kita kembali lagi misalnya ya Di hasil akhir dari teman-teman Apa namanya Kurikulum ya Perubahan ekosistem lingkungan Apa perubahan ekosistem itu pertanyaannya Kemudian perubahan ekosistem ini mau kita jabarkan Perubahan ekosistem itu apa saja Nah kita bikin dulu itu Nah baru kemudian Subvariable untuk membantu menjembatani menuju perumusan pertanyaan Sehingga nanti baru kemudian kita pikirkan Apakah pertanyaan itu ditanya melalui wawancarakah Melalui observasikah Atau melalui itu Itu nanti akan follow up berikutnya Nah jadi pada intinya Kita perlu secara eksplisit Mengunci Mengunci dulu mana yang perlu Ini Mana yang memang perlu kita ukur Mana yang memang ini Menjadi variable kunci Itu ya Mudah-mudahan saya bisa Itu menjawab pertanyaannya Pak Siono Kalau kurang puas nanti Pak Kita nanti saya kumpul lagi Saya coba cari lagi Sejauh ini Yang saya ini Nah sebelum saya komentar lebih jauh Apakah ada tanggapan mungkin dulu Dari teman-teman Saya Pak Pak Justin Mohon izin nih Pak Siono Kenapa saya menampilkan ini Ya ini karena arahan Pak Justin Jadi di variable itu Misalnya waktu itu toleransi Nah toleransi itu mau dipecah Apa lagi yang ingin kita potret Maka tim pembelajaran Ya seperti ini Yang kami tangkap dari Penjelasan Pak Justin Makanya inilah yang kami pahami Jadi waktu itu Pada waktu diskusi Beliau menyampaikan kepada kami Variable ya Misalnya toleransi Nah kemudian Sevariable nya apa nih Dari toleransi itu yang mau dipotret apa Apakah kepedulian menghargai Apa Dalam Apa Menjalankan Perayaan beragama Di umat yang berbeda Atau bagaimana Nanti dikejar lagi Lebihnya lebih tajam Lagi nya di pertanyaan instrumen Barangkali itu Pak Pak Siono Mengapa kami Keluarnya seperti ini Oke Terima kasih Pak Justru pertemuan ini Menjadi hal yang penting Maksudnya begini Kemarin Zoom meeting Dari Pembelajaran Variable itu pada Objek misalnya Attawasud Atau permacam perubahan Yang mau kita harapkan Itu yang perlu Jadi bahan diskusi Ngerti itu Pak Asap ya Siap Ya jadi Sama-sama Saya menjelaskan Pak Justine Pak Justine Mohon maaf Menambahkan sedikit Kalau melihat Variable di Kelompok di pembelajaran Memang itu sudah Sangat spesifik ya Tetapi mungkin Kalau menurut saya Baiknya Variable itu Tidak terlalu Banyak begitu Jadi karena Variable itu kan Sebenarnya objek Objek itu bisa Sifat Ya Kemudian Atribut Atau nilai dari orang Tetapi kalau Biasanya dalam Sebuah Kerangka besar pun Variable paling Paling dua Atau tiga gitu ya Variable tiga itu Sudah sangat berat Sebetulnya Variable dua Ideal gitu ya Nah ini kalau Dalam konteks ini Saya kira Tentukan saja tuh Variable-nya Tidak terlalu banyak Seperti itu Nanti baru Di sub-variable-nya Yang Yang banyak Biar tidak terlalu berat Ini kan Sudah langsung Rinci sekali nih Di variable-nya nih Nah ini Mungkin masuknya Justru di Sub-variable Yang Atas itu ya Yang atas Yang pembelajaran Saya kira begitu Biar tidak berat Ibarat kalau Memang sih penelitian Beda dengan Monitoring Tetapi Dalam konteks ini Saya kira tidak Variable ya sama saja Variable ya Objek gitu kan Jadi saya kira Begitu Pak Asep Pak Justin Bisa disederhanakan Saya kira ya Jadi misalnya Ada empat Variable ya Ingat Kak Asep Waktu itu ya Empat atau sembilan Kan itu yang Karena kita kan membawa Nama kelompok Dan kelompok sepakat Sembilan Maka kita perjuangan Itu sembilan Suara kelompok adalah Pak Pak Tapi Saya mohon maaf Kemarin ya Bu Inung Saya tidak sempat Karena saya baru Bacanya pagi hari Jam 5 Waduh Saya missing Diskusinya Gak apa-apa Kalau ini Saya sempat ikut Nah Tapi intinya gini Saya paham Beyond Teman-teman Punya pemikiran Itu sebetulnya Sudah ada Hanya kan menulisnya Beragam Perubahan Tapi saya tahu Teman-teman itu Kata-kata perubahan Itu sendiri Sebetulnya Saya sudah nangkap Maksudnya Nah Hanya mungkin Eksplisit Konkretnya Itu yang mungkin Perlu Dicantumkan Nah Jadi gini Nanti kita Teman-teman Bisa sepakati Dari sembilan itu Apakah semua Mau diukur Atau semua Perlu diukur Kalau kami Memakai Pendekatan Saya mohon Ini Ijin dulu Di inovasi itu Kami selalu Menggunakan pendekatan Namanya PDIA PDIA itu Adalah Satu pendekatan Iteratif Yang berbasis Problem dan Kebutuhan Nah Karena kita Menggunakan pendekatan PDIA di inovasi Kami selalu Berpikirnya Apa yang bisa Diukur Bukan apa yang Harus diukur Artinya apa Ketika kita bilang Apa yang bisa Diukur Itu artinya Kita ngasuk Kemampuan kita Resursus kita Punya enggak Kita ingin semua Tapi kita punya Keterbatasan Resursus Tenaga Mungkin waktu Mungkin dana Mungkin orang Nah karena itu Kita prioritaskan Mana Nah itu Saya kembalikan Kontennya Tetap kepada Teman-teman Nah itu Yang selalu Kita dorong Apakah nanti Sembilan-bilannya Mau berdilihat Ataukah Mungkin di tahap ini Tidak perlu semua Itu satu Yang kedua Di level Siswa Memang Kalau teman-teman Ingat ya Hierarki TOC itu kan Kalau makin ke atas Kontrol kita Makin lemah Karena kontrol kita Makin lemah Hasilnya juga Tidak mudah Hasilnya tidak mudah Karena apa Karena banyak faktor Yang mempengaruhi Anak itu Kemudian menjadi Berperilaku Tidak hanya Guru PAI saja Tidak hanya Oleh materi Dari PAI saja Tidak hanya Oleh ini Kan banyak sekali Faktornya Nah karena itu Kita akan mencoba Cara kita mengukur Akan fokus Kepada apa nih Yang paling gampang Paling mudah Visible Duable Dan sangat Apa namanya Efisien Nah Tapi untuk sementara Kita buka dulu Semua katupnya Nanti kita akan seleksi Kayaknya ini yang bisa kita Ukur dengan cepat nih Ini yang bisa kita ukur Dengan mudah Nah Seperti yang saya Sampaikan teman-teman Makin ke atas Karena dia Hierarki Di TOC Itu pengukuran kita Itu akan Makin Makin sulit Tidak mudah Nah Output Akan mudah kita ukur Karena Itu ada di bawah Kontrol kita Mudah Nah Ke outcome Makin sulit Tetapi kita bisa Beberapanya Nah Kesiswanya Perubahan perilaku Perubahan perilaku Di siswa itu Ingat gak Pak Profesor Munjid Waktu itu ya Dia bilang Gimana nanti kita Mengukur perubahan Ketika ini Karena jangan sampai Nanti overklaim Perubahan perilaku itu Ternyata bukan hanya Karena faktor Apa namanya Materi Atau guru PAI Semata Tapi juga ada Faktor-faktor lain Di luar itu Nah Tapi kan tetap Kita melihat Kesana Tujuan besar Kita kesana Karena Disanalah Kita Kalau teman-teman Ingat kemarin TUC Pertanyaannya Where are we going to Kita mau kemana nih Tapi kalau Kerangka hasil Pertanyaannya How are we going to Get there Bagaimana kita Sampai di sana Nah Proses ini Sudah teman-teman Lakukan Sehingga nanti Saya melihatnya Kita buka aja dulu Katup-katupnya Nanti kemudian Kita akan seleksi lagi Mana yang bisa Bukan mana yang harus Semuanya memang harus Tetapi kalau kita punya Resursus terbatas Tentu Kita harus selektif Kita harus sesuaikan Nah Itu komentar Ada beberapa yang mungkin Saya mau tambahkan ya Selain tadi Mudah-mudahan saya menjawab nih Pertanyaannya Pak Sihono ya Kalau kurang Mohon maaf Nanti bisa ditambahkan oleh Pak Atik Atau teman-teman ya Untuk mempertegas ini ya Karena kelemahan saya tadi Di konten itu Itu jadi kelemahan dasar Nah Ada beberapa hal yang saya Mau sampaikan Bahwa Pertama Apa yang sudah teman-teman Rumuskan ini Ini sudah terus mengerucut ya Nah Mungkin masih ingat Kemarin kita bilang bahwa Kita punya TOC Di lintas Direktorat Masih ingat ya Teman-teman ya Pak Nasir Bu Winung Dan Kang Asep Dan teman-teman Itu kan Semacam Jadi Apa ya Rujukannya juga Nah Rujukan yang kedua Selain dari Apa namanya Regulasi Atau kebijakan Kemenang Teman-teman ingat Ada PERKIN Perjanjian kinerja Direkturat Beruntungnya Perkin itu Dia mengukur Di level output Nah Apa yang saya lihat Di teman-teman Punya level output Sudah ada semua Jadi Saya hakul yakin Teman-teman Bisa memenuhi Itu harapan Permintaan Pak Direktur Karena ingat Itu PERKIN Yang dikeluarkan Pada Awal 2022 Ya Pak Nasir ya Mudah-mudahan saya Keliru ya Nah Dari Dari 13 PERKIN Itu 9 diantaranya Berhubungan dengan Apa yang Bapak Ibu Kerjakan sekarang Dan saya yakin Teman-teman Bisa menjawab Pertanyaan Atau Perjanjian kinerja itu Nah Itu nanti Ngarahnya ke sana Nah kami nanti Akan membantu Mereview Mana diantara Dari Rumusan teman-teman Yang ada di TOC Maupun kerangka hasil Dan juga nanti variable Itu dia berkontribusi Kepada Item perubahan mana Di TOC Di level Direktorat Di level Kemenang Nah teman-teman Saya sudah share ya Waktu itu ya TOC Kemenang ya Nah itu kan Tidak semua teman-teman Menyumbang ke sana Tidak Karena Beberapa Butir TOC Yang di Kemenang itu Itu disumbangkan oleh Direktorat yang lain Bukan hanya Direktorat PAI ya Nah Karena itu Teman-teman hanya Berkontribusi Kepada beberapanya Nah Karena itu kerja bersama Itu kerja kolaborasi Antara Direktorat Nah Saya akan mencoba Dengan Pak Anam Dan Pak Ani Ini akan mengidentifikasi Mana item Perubahan Hirarki TOC Di level Kemenang Yang nanti Teman-teman Sumbangkan Berikan informasinya Tidak bisa semua Tentu tidak bisa semua Karena Perlu kerja Kerja bersama Dari Subdirektorat yang lain Nah itu nanti Yang akan kita Tunjukkan Jadi Bottom line Yang saya mau Sampaikan Bahwa Tetap Kita akan Mengarah juga Seluruh hasil kerja Nanti Untuk Mengarah kepada Kontribusi kepada Perkin Dan juga sekaligus TOC Di level Kemenang Nah Kemudian Apa tadi ya Itu sudah Kemudian Ada tadi Salah satu tujuan adalah Fundasi Membantu Teman-teman Melihat Oh ya Tadi sudah Satu hal lagi Teman-teman Jadi nanti gini Instrumen ini kan Pasti nanti Akan ada tahapan Uji coba Kita review Kita lihat Kemudian kita uji coba Di beberapa sekolah Nah Untuk nanti Dilihat Keterbacaannya Apa namanya Validitasnya Dan berbagai Masyarat-sarat teknis Lainnya Nah itu nanti Akan kita uji coba Sebelum kita Ini Kita Apa namanya Kita Apa Gunakan Nah Pertanyaan tadi Bu Inung Apakah Bu En Yang terkait Apakah nanti digunakan Pengawas Atau Oleh Tim ini sendiri Nah itu Saya akan kembalikan Kepada Kebijakan Direktorat Atau Subdirektorat Tapi saya berasumsi Begini Bu En Bahwa Ini bisa menjadi Alat untuk Teman-teman pengawas Berkreasi Untuk Untuk kemudian Meng-adjust Atau Menggunakan Format Jadi gini Nanti teman-teman Kalau merumuskan Pertanyaan Membuat Formatnya Formulasinya Atau pilihan Metodenya Gunakan Instrumen yang Sudah ada Boleh Jadi Dan saya cukup Yakin Banyak Instrumen yang Dipengawas Itu sebetulnya Sudah ada Sudah bisa Mengukur ini Tinggal nanti Kita lihat Apakah ada Yang bisa digunakan Yang bisa Di-adjust Berdasarkan Kerangka yang Sudah kita bikin Variable-nya Subvariable-nya Kemudian nanti Bisa ditambahkan Bisa dikurangin Supaya apa? Supaya kita Tidak Re-invent The wheel Tidak mulai lagi Dari bawah Tapi kita 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 integrasikan Kita kombinasikan Sehingga nanti Bisa digunakan Oleh teman-teman Pengawas Tapi juga Sekaligus Bisa digunakan Di level Apa namanya Di level Yang lebih tinggi Misalnya Untuk melakukan Satu survei Baseline Secara sekaligus Atau juga nanti Bisa dikembangkan Ke sub-sub Instrumen-instrumen Lain yang diperlukan Tapi saya Kembalikan nanti Ini kepada Kebijakan Teman-teman Di subdirekturat Dan tim ini Sebagai tim Teng-tengnya Untuk perumusan Maupun nanti Untuk perubahannya Nah Itu Mungkin Dari saya Sementara ini Komentar Mudah-mudahan Membantu Menjelaskan sedikit Sambil saya juga Terus berpikir Ini nanti Terutama nanti Melakukan review Hasil yang sudah Ada teman-teman Di luar dugaan saya Serius Ini di luar dugaan saya Teman-teman Doing Apa ya More than I expected Lebih dari yang saya Bayangkan Sudah Sudah jadi Sudah ada formatnya Sudah ada draftnya Tinggal mungkin Nanti kami akan Mencoba membantu Mereview Kembali lagi Ke pakam dasar Bahwa Kami Kami mengusulkan We propose You dispose Kami usulkan Bapak Ibu yang tetapkan Putuskan Kira-kira begitu Dari kami Pak Nasir Dan teman-teman Mohon maaf Kalau ada yang kurang Atau mungkin Tidak menjawab Pertanyaannya Nah nanti tolong Mungkin ada teman-teman Di sini yang bisa Membantu Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tangan dulu Pak Nasir Tepuk tangan dulu Terima kasih Pak Jasin Yang telah memberikan Masukan kepada Kita semua Terutama Tim Gerikulum Dan pembelajaran Ada yang masih Perlu disampaikan Atau tidak ada Kalau tidak ada Saya perlu menyampaikan juga Ada Pak Atik itu Pak Pak Atik Silahkan Pak Terima kasih Terakhir Pak Nasir terima kasih Pak Asem dan kawan-kawan Tentu saja Masukan yang disampaikan Pak Jenal Pak Sihono Bu Inung Adalah Masukan-masukan Yang sangat berharga Buat kita Memperkaya Apa yang Sudah kita buat Meskipun Saat ini Tentu saja Belum bisa dijadikan Tolak ukur Bahwa ini adalah Pekerjaan kita Yang sudah selesai Jadi Intinya Tentu Dicatat ya Kurang lebih Nanti kita akan Jadikan Perdoman Itu yang pertama Kemudian yang kedua Ini Mengenai Apa MB yang 4 dan 9 Itu sejarah Sebetulnya Bapak Ibu Jadi Saya pernah Mengingatkan Ketika Pertama kali digagas Oleh Pak Lukman Hakim Sefuddin Itu Dibuat sebuah buku Dan kemudian Itu dijadikan Perdoman Awalnya dari situ Dan itu hanya Berisi 4 MB 4 nilai-nilai MB Yang kemudian Dijadikan Titik awal Pada saat itu Nah kemudian Bergeraklah Pemerintahan Kementerian Agama Kemudian bergerak Menuju Kementerian berikutnya Dan kementerian berikutnya Itu dibuatlah Sebuah pokja Yang diketuai oleh Pak Imam Syafai Mantan Direktur PAI itu Nah disitulah Sebenarnya Kemudian muncul Yang 9 Kalau kita melihat 4 dan 9 ini Sebenarnya Tidak bisa Dikonfrontasikan Karena 9 ini Merupakan Turunan dari yang 4 Kita sendiri Saya pernah bilang Kita sendiri Yang 30 orang Yang dikirim Ke Inggris itu Pernah membuat Sebuah materi Khusus Mengenai MB ini Dan isinya Sudah Pada Posisi 9 MB Jadi Sebenarnya Ya itu Sebuah sejarah Kalau kita Kemudian Mengambil yang 4 Maka Sebenarnya Kita kembali Ke sejarah lama Sebenarnya Tidak ada Perkembangan Kedua Yang terakhir Ini agak Spesifik Tapi perlu Saya Karena Nggak mulai Masuk ke Sisi akademis Mengenai Variable Yang disinggung Bu Inung Tentu saja Sepengetahuan kita Variable Yang lebih Spesifik Itu lebih Gampang Nanti diukurnya Ini Saya rasa Dimanapun Dari buku-buku Siapapun Pak Sugiono Proksugiono Dan sebagainya Arahnya Takkan Seperti Begitu Agak Variable Mau di ME Mau di Penelitian Penelitian Jenis Apapun Menurut saya Tetap Lebih Spesifik Lebih Gampang Diukurnya Jadi Berspesifik Saya pikir Masukan yang disampaikan Pak Justin Itu Arahnya Ke situ Kalau bisa Dispesifikan Supaya Ukurannya Lebih Jelas Pak Nasir Barangkali Itu Dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Atik Telah menyampaikan Beberapa hal Juga Masukan Pada kita semua Bapak Ibu Sekarang Jam 11.56 Kok sama Pak? Ini kan Jam 12.04 Menit lagi ya Kok sama sih Pak? Jadi begini Bapak Ibu Saya mungkin Yang menyampaikan Yang terakhir ya Pertama Saya Matas nama pimpinan Dari Direktorat BI Wambil khusus Subdit SD SDLB Menyampaikan Sangat Afresiasi Kepada Bapak Ibu Semua Tim Wattim Yaitu Kerepulum Dan Pembelajaran Beserta Tim Inovasi Yang diwakili Pak Jasin Sama Pak Anam Yang hadir Pada kesempatan Ini Sama Kedua Seperti Disampaikan oleh Pak Kasudit Atau Pak Jasin Tadi mengingatkan Kita Bahwa Bapak Ibu Adalah Tim Perubahan Atau Agen Perubahan Kalau kita sering Menyebut agen Perubahan Guru di sekolah Tapi sekarang Bapak Ibu Agen Perubahan Tim Untuk Seluruh Indonesia Ya kan Seperti itu Karena apa Karena Bapak Ibu Mewakili Indonesia Ini Untuk Membuat Atau Menyusun Instrumen Ini Untuk Diberlakukan Seluruh Indonesia Makanya Agen Seluruh Indonesia Kemudian Selanjutnya Saya Terpikir Juga Terpikir Juga Pak Kalau Instrumen Ini Parsial Artinya Instrumen Kurikulum Dengan Instrumen Pembelajaran Itu Masing-masing Berdiri Sendiri Independen Maka Ada kemungkinan Juga Nanti Kita Juga Penggunanya Atau Guru-guru Pengguna Di bawah Di lapangan Akan Kebingungan Ini Yang mana Yang mau Diprioritaskan Akan Yang mana Antara Kurikulum Dengan Pembelajaran Sedangkan Kita semua Sudah berulang kali Menyampakan Irisannya Itu tipis Setipis Kulit bawang Atau Juga Beti Beda tipis Seperti itu Jadi Agak Agak Sulit Membedakannya Kurikulum Instrumen Kurikulum Atau Instrumen Kurikulum Dengan Instrumen Apa Pembelajaran Karena Tadi Dikit Sangat Bedanya Nah Yang Saya setuju Sampaikan oleh Pak Desin Tadi Hanya Itu yang Berbeda Itu adalah TOC Kalau itu Tetap Pak Saya Berkeyakinan Toc Tetap Karena Menjadi Suatu Dokumen Kita Alur Alurnya Tetap Tetapi Ketika Mengerucut Masuk Kepada Instrumen Saya Juga Berharap Instrumen Ini Hanya Satu Jadi Antara Pembelajaran Dengan Kurikulum Satu Tidak Diparsial Tidak Dipisah Supaya Lebih Gampang Juga Kita Membuatnya Atau Seperti Pak Rujuknya Jadi Rujuk Kembali Jadi Jangan Dipisahkan Lagi Intinya Saya Menginginkan Juga Apa Instrumen Ini Satu Antara Pembelajaran Dan Kurikulum Tidak Dipisah Walaupun Istilahnya Kata Pak Kasudit Kalau Mandatory Banget Tidak Karena Itu Contohnya Yang sudah Digabung Itu adalah Penilaian Dan Yang Kemarin Dipahas Di ruangan Contohnya Kedua Ini Sudah Dipahas Duluan Artinya Juga Bisa Menggerucut Lagi Kepada Instrumen Antara Pembelajaran Dan Kurikulum Bisa Disatukan Dalam Instrumen Tapi DMTOC Tetap Karena Itu Menjadi Satuan Dan Satuan Menjadi Dokumen Bagi Kita Kemudian Selanjutnya Untuk Kami Apresesi Juga Kepada Tim Semua Terutama Tim Kurikulum Yang sudah Jauh Melangkah Kita Sudah Melihat Sampai Ke Variable Non-variable Atau Sub-variable Bahkan Hampir Apa Terpenuhi Semua Apa Yang menjadi Dalam Metric Metric Itu Tetapi Juga Yang Pembelajaran Karena Belum Selesai Kami Juga Harap Dan Selalu Mengapresiasi Supaya Setelah Ini Bisa Ditindak Lanjuti Lagi Di Internal Grup Grup Atau Tim Di Pembelajaran Walaupun Istilah Nanti Pada Akhirnya Apa Namanya Curriculum Apa Itu Digabung Antara Pembelajaran Dan Curriculum Tapi Prosesnya Atau Teori-teori TOC Tetap Berjalan Sebagai Dokumen Kita Kemudian Bapak Ibu Saya Setuju Kayak Disampaikan Penebalan MB Itu Karena Kita Ini PAI Kita Pengen Tahu Memotret MB Itu Selama Ini Seperti Apa Di Sekolah Di Ekosistem Yang Ada Di Sekolah Masing-masing Kemudian Lanjut Sepertinya Disampaikan Oleh Bu Bu Endah Tadi Eh Bu Endah Instrumen Mana Yang Digunakan Seperti Itu Kalau Menurut saya Urgensi Pengukuran Itu Tergantung Terhadap Implement SMP Apa Yang Selama Ini Kita Tahu Apa Yang Selama Ini Kita Lihat Kita Amati Bagi Bapak Ibu Yang Yang Setiap Hari Di Sekolah Atau Di Lapangan Tahu Persis Itu Jadi Instrumen Yang Bapak Ibu Punya Baik Pengawas Wapun Buru PAI Yang Ada Seperti Disampaikan Pak Bisa Bisa Dikolaborasi Jangan Tidak Perlu Mengulang Dari Nol Tidak Perlu Mengulang Dari Nol Tetapi Yang Ada Di Kolaborasi Atau Di Integrasikan Atau Di Derevisi Menyesuaikan Dengan Tahap Tahapan Yang Kita Ikuti Dari Inovasi Ini Supaya Langsung Nyambung Dan Langsung Klik Tidak Perlu Membuat Dari Nol Lagi Menurut Saya Seperti Itu Kemudian Tadi Integrasi Instrumen Itu Sangat Perlu Tidak Perlu Divarsialkan Menurut Saya Walaupun Ini Pengamatan Pak Kasudit Ada Enam Tadi Tetapi Sudah Digabungkan Berdua Ini Antara Kurikulum Dan Pembelajaran Kemudian Dikerucutkan Lagi Di Dalam Instrumen Seperti Itu Konkret Perubahan Nah Ini Apa Sebetulnya Yang Kita Mau Ukur Perubahan Di Sekolah Itu Apa Perubahan Sekolah Secara Kelembagaan Atau Perubahan Perlakuannya Pada Siswanya Yang Selama Ini Kita Belum Tahu Sampai Saat Ini Yang Berubah Itu Apa Ucapannya Perlakunya Saja Atau Apanya Nah Ini Perlu Dikonkritkan Juga Dalam Instrumen Supaya Kita Langsung Joss Itu Tahu Apa Yang Kita Inginkan Apa Yang Perlu Kita Lihat Kita Ukur Sehingga Dapat Mendapatkan Data Yang Palit Bahwa Perubahan Terkait Dengan PAI Dengan MB Ini Ini Loh Satu Dua Atau Tiga Atau Satu Saja Seperti Itu Yang Penting Jelas Datanya Jelas Wujudnya Jelas Kalau Orang Bertanya Apa Mau Diukur Di Ekosistem Atau Di Sekolah Itu Apa Perlaku Kepala Sekolah Yang Sering Membuli Di Media Sosial Atau Berlaku Siswa Yang Membuli Temannya Di Dalam Kelas Atau Di Luar Kelas Atau Burunya Yang Membuli Siswanya Jadi Wujud itu Jelas Ketika Orang Bertanya Kepada Kita Kami Sebenarnya Direkturat Atau Pelaksana Tugas Ini Tahu Informasinya Terutama Tadi Memenuhi Keinginan Perkin Direktur Jadi 60% Itu Sebetulnya Dari Kita Dari PAI Ini MB Ini Oleh karena Itu Kami Dari Direktur Memahami Dan Menginginkan Seperti Itu Mudah-mudahan Bapak Ibu Dapat Mewujudkannya Kita Tetap Berjuang Bapak Ibu Karena Belum Selesai Sampai Disini Seperti Pak Azastin Tugas Kita Masih Jauh Tetapi Menurut Saya Sudah Sudah Kelihatan Sudah Kelihatan Perkeliatan Ininya Apa Hasilnya Oleh karena Itu Kita Tetap Semangat Kita Tetap Support Dari Subdit Kami Akan Berusaha Akan Apa Memfasilitasi Bapak Ibu Semua Lagi Dalam Bentuk Luring Sehingga Kita Dapat Berdiskusi Dengan Intent Dengan Benar-benar Melihat Wajahnya Setara Fisik Di dalam Satu ruangan Sehingga Ekresi Kita Masing-masing Berbeda Kalau kita Setuju Iya Benar-benar Jadi Kelihatan Ekresi Kita Itu Jadi Kalau Bukan Menapikan Dari Tapi Ini Salah Satu Media Untuk Kita Berkomunikasi Tapi Yang Luring Menurut saya Itu Lebih Lebih Bahasa Agama Itu Lebih Abdul Tunggu Saja Informasinya Bapak Ibu Sesuai Masukan Kita Akan Ada Luring Lagi Dalam Suatu Tempat Belum Tahu Dimana Nanti Kita Di Internal Direkturat Internal Subdit Kita Masih Tetap Berbicara Berkomunikasi Dengan Kasubdit Baru Karena Kasubdit Baru Kita Hari Senen Baru Formal Masuknya Kemarin Itu Walau Perkenalan Beliau Sudah Memahami Sudah Disampaikan Pak Imam Beberapa Hal Yang Menuntut Kita Yang Urgen Harus Segera Diselesaikan Di Antaranya Ini Instrumen Ini Nanti Hari Senen Mudah-mudahan Kami Saya Pak Dan Bucucu Bisa Menguatkan Kasubdit Baru Supaya Apa Kegiatan Kita Ini Atau Niat Kita Ini Tidak Berhenti Sampai Disini Artinya Terputus Tidak Jelas Menggantung Mengawang-awang Wujudnya Digantung Sakit Apalagi Digantung Sakit Kalau Saya Secara Pribadi Saya Tetap Menginginkan Ini Instrumen Harus Jadi Harus Full Harus Jadi Karena Ini Kebutuhan Kita Itu Mungkin Bapak Ibu Yang dapat Kami Sampaikan Sekali Lagi Dari Direkturat Dari Subdit PISD Mewakili Pimpinan Yang Ada Mengucapkan Banyak Terima Kasih Atas Partisipasi Bapak Ibu Semua Terutama Hari Ini Hari Libur Yang Seharusnya Bapak Ibu Santai Bersama Keluarga Sehingga Hampir Tiga Jam Kita Dari Jam Sembilan Sampai Jam Dua Belas Kita Duduk Di Depan Ini Tapi Mudah-mudahan Duduknya Kita Menjadi Awal Ibadah Bapak Ya Karena Bulan puasa Ya Sedikit Mau Menyampaikan Sesuatu Silahkan Bu Pak Nasir Begini ya Di lapangan Itu Pak Nasir Terkait dengan Moderasi Beragama Banyak Pengawas Yang Belum Paham Bagaimana Cara Menginseksi Moderasi Beragama Sehingga Memberikan Pembinaan Di guru Itu Juga Masih Kurang Dan Kita Juga Instrumen Moderasi Beragama Seperti Yang Disampaikan Bu Ade Tadi Memang Masih Sedikit Sekali Yang Menyentuh Berkait Dengan Pemantauan Kaitannya Dengan Moderasi Beragama Jadi Kita Berharap Nanti Ada Program Sudit Ketika Ini Akan Dilaksanakan Monitoring Evaluasi Mungkin Nanti Di Sudit Dan Di Dipahis Terutama Secara Umum Bisa Kompang Untuk Pelaksanaan Bagaimana Memahamkan Guru Dan Pengawas Kaitannya Dengan Moderasi Beragama Dan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dari Perencanaan Sampai Pelaksanaan Bahkan Juga Kalau Bisa Menyentuh Sampai Bagaimana Mengimplementasikan Moderasi Beragama Di Kegiatan Kegiatan Lain Misalkan Ekstra Sama Kurikuler Tadi Kemudian Kita Berharap Pak Nasir Nanti Itu Bisa Nembus Kemendikbud Kaitannya Dengan Moderasi Beragama Karena Di Sebelah Di Madrasa Sudah Ada PMA Yang Membahas Tentang Itu Jadi Profil Pelajar Pancasila Disejajarkan Dengan Profil Pelajar Rahmatan Alamin Yang Ketika Saya Cek Itu Nilainya Tidak Tidak Sama Kalau Di Modul Yang Induk Itu Ada Sembilan Nilai Kalau Profil Pelajar Rahmatan Alamin Yang Mandatory Moderasi Beragama Itu Ada 10 Nilai Dan Itu Ada Berapa Nilai Yang Berbeda Sempat Saya Tanyakan Ke Prof. Mujid Kemarin Kok Bisa Ada Perbedaan Ini Prof. Mujid Waktu itu Tidak Memberikan Jawaban Yang Karena Yang Di Madrasah Tidak Di Wilayah Beliau Nah Kaitannya Dengan Ini Kita Berharap Nanti Sudah Pernah Saya Sampaikan Bisa Nembus Ini Kaitannya Dengan Moderasi Beragama Kemudian Untuk Bagaimana Menyandingkan Dengan Profil Pelajar Pancasila Itu Bisa Sampai Ke Kemendikbud Tentu Ini Butuh Komunikasi Kemendikbud Dengan Kemendikbud Sehingga Nanti Pelaksananya Di Lapangan Itu Jelas Dan Tentu Harus Panduan Panduannya Juga Harus Jelas Bagaimana Insersinya Di Kulung Perdika Dari Perencanaan Sampai Pelaksanaan Sampai Asismenya Kalau Bisa Kita Mulai Tidak Kalau Ini Kita Monitoring Implementasinya Di Lapangan Implementasi Di Lapangan Kan Otomatis Sebenarnya Harus Diikuti Dengan Panduan Panduan Implementasi Yang Jelas Termasuk Pemahamannya Pemahaman Keguru Pemahaman Kepala Sekolah Pemahaman Kegurus Pengawas Terutama Pengawas PAI Yang membina Guru Pendidikan Agama Islam Bisa Itu Bisa Sinkron Programnya Antara Subdit Yang menangani Guru Ataupun Yang menangani Pengawas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih